Linlong segera mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Bang! Aura pedang bertabrakan dan keduanya terpaksa mundur. Sepertinya mereka berimbang. Bagaimana ini mungkin? Penatua Baimo tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Dia tahu bahwa Linlong bukan hanya seorang prajurit monster peringkat 3 tahap awal. Kalau tidak, serangannya pasti akan melukai Linlong. Nak, apakah kamu sudah menjadi prajurit binatang peringkat 3 tingkat menengah? Penatua Baimo bertanya. Itu benar, Linlong mengangguk. Aku tidak menyangka kekuatanmu akan meningkat pesat dalam waktu sesingkat ini. Apakah itu karena buah darah hitam? Penatua Baimo memikirkan buah darah hitam. Setelah mengatakan itu, dia menjadi bingung lagi karena meskipun itu adalah buah darah hitam, mustahil untuk meningkat sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Aku tidak perlu memberitahumu hal itu. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Setelah mengatakan itu, pedang di tangannya menebas Penatua Baimo lagi. Akan buruk jika orang-orang di belakangnya menyusul, jadi dia tentu saja tidak ingin membuang waktu. Kali ini, Linlong langsung mengaktifkan teknik pedang angin yang mendalam. Setelah teknik pedang angin mendalam digunakan, Linlong segera menekan lawannya. Ini adalah teknik pedang angin yang mendalam. Penatua Baimo terkejut setelah melihat bahwa itu adalah teknik pedang angin yang mendalam. Benar, ini adalah teknik pedang angin yang mendalam, kata Linlong. Namun, bukankah ini teknik pedang angin mendalam dari sekte ulat sutera surgawi? Kamu bukan dari sekte ulat sutera surgawi, jadi bagaimana kamu mengolahnya? Penatua Baimo kembali bingung. Ceritanya panjang, Linlong tersenyum. Namun, bagaimana jika kamu mengetahui teknik pedang angin mendalam? Teknik pedang finix merah dari sekte finix merah milikku juga dapat melawanmu. Saat dia mengatakan itu, Penatua Baimo mengubah teknik pedangnya dan menggunakan teknik pedang lainnya. Linlong pernah melihat teknik pedang ini sebelumnya. Itu adalah teknik pedang yang digunakan oleh tetua sekte finix merah yang dia bunuh setelah meninggalkan dunia rahasia. Namun, penguasaan teknik pedang finix merah oleh tetua Baimo jelas jauh lebih baik daripada tetua itu. Karena itulah keduanya tampak berimbang. Bocah, aku tidak menyangka kamu akan menjadi begitu kuat, hingga benar-benar mampu melawan tetua sepertiku. Setelah bertukar beberapa pukulan, tetua Baimo hanya bisa menghela nafas, sebelum mengubah topik pembicaraan. Namun, bagaimanapun juga, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu, karena anak buahku akan segera tiba. Dengan itu, dia tidak lagi bertarung langsung dengan Linlong. Sebaliknya, ia memilih untuk terlibat dalam pertempuran gesekan. Jelas sekali, dia sedang menunggu orang lain datang membantunya. Beberapa saat kemudian, wajahnya langsung menampakkan ekspresi gembira, karena mendengar langkah kaki orang-orang yang mengejar di belakangnya. Haha, Linlong, kamu benar-benar selesai. Dia langsung bersuka cita. Pada saat itu, teknik pedang Linlong berubah secara tiba-tiba. Dia memilih untuk tidak memblokir pedang ki milik Yefutian dan malah menyerang dada Yefutian. Ini jelas merupakan strategi kalah-kalah. Bocah ini jelas-jelas mencoba menyeretku ke bawah bersamanya sebelum dia mati. Penatua Baimo segera berpikir dalam hati. Namun, ia tidak khawatir, karena dengan situasi saat ini, lukanya tidak akan terlalu serius, namun pihak lain berbeda. Dia pasti akan terluka parah. Pada saat itu, dengan orang-orang yang mengejarnya, dia akan dapat dengan mudah menjatuhkan Linlong. Karena pemikiran ini, Penatua Baimo tidak memilih untuk menghindar, dan malah membiarkan pedang panjang Linlong menusuknya. Di saat yang sama, pedang panjangnya juga menusuk Linlong. Engah-engah. Dalam sepersekian detik, suara seperti itu terdengar, dan kemudian, keduanya terlempar. Setelah mendarat di tanah, Penatua Baimo segera terpental dari tanah. Yang mengejutkannya adalah Linlong, yang seharusnya terluka, justru mundur dengan cepat. Bagaimana bocah ini bisa begitu cepat? Bukankah dia terluka? Penatua Baimo sangat bingung. Sementara dia bingung, dia secara alami mengejar Linlong. Yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah bayangan hitam elang raksasa tiba-tiba muncul di belakang Linlong, lalu mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Pada saat itu, Penatua Baimo teringat bahwa Linlong juga memiliki bakat asal elang merah. Penatua Baimo buru-buru mengaktifkan bakat asal tipe burungnya, dan dalam sekejap, dia juga mengepakkan sayapnya dan mengejar Linlong. Meskipun bakat asal Penatua Baimo hanya di tingkat dasar, dia percaya bahwa bahkan dengan bakat asal elang merah, Linlong yang terluka tidak akan mampu lari jauh. Penatua Baimo masih percaya bahwa Linlong terluka parah. Namun yang membuat ekspresi Penatua Baimo menjadi jelek adalah Linlong tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Karena itu, seiring berjalannya waktu, dia dengan cepat kehilangan jejak Linlong. Setelah mencari beberapa saat, dia tidak dapat menemukan Linlong, jadi dia hanya bisa mendarat. Tidak butuh waktu lama bagi anak buahnya untuk mengejar ketinggalan. Melihat Penatua Baimo sendirian, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Penatua Baimo, apakah bocah itu melarikan diri? Mereka sangat menyadari kekuatan Penatua Baimo, dan tentu saja tidak menyangka Linlong akan lolos dari kejaran Penatua Baimo. Ekspresi Penatua Baimo menjadi gelap ketika dia berkata, kekuatan bocah itu tidak lemah. Dia benar-benar mampu melawanku hingga seri. Apa? Mendengar kata-kata Penatua Baimo, orang-orang ini langsung tercengang. Mereka awalnya mengira Linlong telah menggunakan beberapa trik cerdik untuk melarikan diri dari kejaran Penatua Baimo. Siapa sangka mereka akan mendengar kata-kata seperti itu dari mulut Tetua Baimo. Beberapa orang bahkan tidak berani mempercayainya, jadi mereka bertanya lagi, Elder Baimo, apakah ini benar? Tentu saja benar, Penatua Baimo berkata dengan suara yang dalam. Elder Baimo, kamu berada di puncak peringkat tiga penjinak binatang buas, dan kamu memiliki bakat asal macan darah hitam. Tidak hanya itu, kamu bahkan telah mengembangkan teknik pedang Phoenix Merah ke tingkat penguasaan. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bocah nakal melawanmu sampai seri. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Kekuatan bocah itu telah mencapai prajurit binatang peringkat menengah tiga. Meskipun tingkat budidayanya lebih rendah dariku, dia memiliki pedang garis darah, dan dia telah menguasai teknik pedang angin mendalam, sehingga dia mampu melawanku hingga seri. Penatua Baimo menjelaskan. Pedang garis darah, aku ingat sekarang. Seharusnya itu yang dimiliki si Majian. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Benar, yang itu. Penatua Baimo mengangguk. Kalau begitu, anak ini benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Orang-orang di sampingnya hanya bisa menghela nafas. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan Linlong saat ini, jika mereka tidak bisa membunuhnya, dia akan menjadi ancaman besar bagi sekte Scarlet Phoenix mereka. Tentu saja tidak. Penatua Baimo mengangguk, lalu berkata, tapi untungnya, dia baru saja terkena pedangku, dan menderita luka yang cukup parah. Maka ini adalah kesempatan untuk membunuhnya. Orang-orang di sekitarnya langsung bersuka cita. Itu benar. Penatua Baimo mengangguk, lalu melanjutkan, dia terluka, jadi dia tidak mungkin lari jauh. Ayo kita cari di dekat sini, kita pasti bisa menemukannya. Baiklah, kata orang-orang ini serempak. Namun, mengingat kekuatan bocah itu, yang terbaik bagi kalian adalah membentuk kelompok dua orang. Jika kalian bertemu dengannya, jangan terburu-buru menghadapinya. Sebaliknya, segera kirimkan sinyal kepada kami semua untuk pergi dan dukung dia. Kata Penatua Baimo lagi. Kemudian, dia membiarkan orang-orang ini membentuk kelompok yang terdiri dari dua orang, dan setelah berpisah, mereka menyebar dan mencari Linlong di sekitar. Saat ini, Linlong sudah memasuki gua tersembunyi. Setelah masuk, ia bermeditasi di tempat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Selama pelariannya, dia telah mengonsumsi obat penyembuh kelas atas, jadi tidak diperlukan lagi sekarang. Lukanya tidak serius, dan dengan teknik tubuhnya, tidak sulit baginya untuk melarikan diri sekarang. Setelah menghabiskan beberapa waktu, luka-lukanya sedikit banyak sembuh. Namun, Linlong tidak segera meninggalkan tempat ini. Sebaliknya, dia mengonsumsi buah darah hitam. Dia berencana untuk terus meningkatkan kekuatannya, karena begitu kekuatannya meningkat, akan lebih mudah baginya untuk berurusan dengan ahli seperti Penatua Baimo. Tanpa disadari, tiga hari telah berlalu, dan kekuatannya telah meningkat menjadi prajurit binatang kelas tiga. Sudah waktunya untuk keluar dan berurusan dengan orang-orang itu, pikir Linlong dalam hati. Hari ini, dia mendengar suara Penatua Baimo dan yang lainnya di dekatnya, dan jelas sekali bahwa mereka telah mencari di tempat ini. Namun karena gua ini sangat tersembunyi, mereka tidak menemukannya. Dengan pemikiran ini, Linlong segera keluar dari gua. Begitu dia meninggalkan gua, dia segera mengaktifkan kemampuan bawaan Scarlet Eagle dan terbang di langit. Dia tidak terbang jauh dari tempat ini, melainkan mencari jejak Penatua Baimo dan yang lainnya di bawah. Segera, dia menemukan dua anak buah Penatua Baimo. Begitu dia melihat mereka, dia langsung mendarat. Linli, kami akhirnya menemukanmu. Mereka berdua sangat gembira saat melihat Linlong. Namun, wajah mereka dengan cepat berubah menjadi jelek karena mereka menyadari bahwa Linlong sepertinya tidak terluka. Mungkin dia berpura-pura, pikiran ini dengan cepat terlintas di benak mereka. Karena itu, mereka tentu saja merasa lega. Meski tidak lagi khawatir, salah satu dari mereka masih bersil panjang, yang tentu saja merupakan peringatan bagi yang lain untuk datang. Kemudian, mereka berdua, yang sudah mengeluarkan pedangnya, menyerang Linlong. Linlong dengan santai memblokir serangan itu dengan pedangnya, dan dia mengaktifkan kemampuan bawaan kucing sirius. Begitu aura pedang muncul, wajah kedua orang itu berubah drastis karena mereka sepenuhnya memahami bahwa Linlong tidak terluka sama sekali. Bang! Aura pedang menyerang, dan keduanya langsung dikirim terbang oleh Linlong. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, bagaimana keduanya bisa menjadi tandingan Linlong? Muda, Tuan Muda Lin, jangan bunuh aku. Mereka berdua yang merangkak berdiri berteriak. Namun, Linlong tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Ujung pedangnya yang sedingin es langsung menebas tenggorokan mereka. Setelah membunuh mereka berdua, dua orang lainnya mengepung mereka. Itu, tidak mungkin, kan? Melihat dua orang tewas di tanah, wajah kedua orang itu berubah drastis. Salah satu dari mereka bahkan berbalik dan lari. Namun, bagaimana Linlong bisa memberinya kesempatan? Dengan lompatan, dia langsung menyusulnya dan menyerang dengan pedangnya. Setelah teriakan yang menyedihkan, pria itu segera menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat temannya mati begitu saja, pihak lain begitu ketakutan hingga kakinya seperti tumbuh akar, dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Itu terlalu lemah. Apakah itu juga binatang tingkat tiga? Melihat reaksi pihak lain, Linlong agak terdiam. Namun, untuk menghindari kecelakaan, dia tetap pergi untuk membunuh mereka. Begitu saja, dalam waktu singkat, empat orang lainnya tewas. Setelah membunuh orang ini, dua orang lainnya bergegas mendekat. Melihat empat orang di sisinya mati, keduanya pun menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tidak takut seperti dua orang sebelumnya. Sebaliknya, mereka langsung mengeluarkan pedang mereka dan bertarung dengan Linlong. Namun, kekuatan mereka terlalu lemah dibandingkan dengan Linlong, jadi mereka sama sekali bukan tandingannya. Setelah dua gerakan, Linlong sekali lagi membunuh kedua orang itu. Pada saat ini, Penatua Baimo akhirnya bergegas mendekat. Elder Baimo, kamu datang terlambat. Mereka sudah pergi sebelum kamu. Melihat Penatua Baimo, Linlong tersenyum acuh tak acuh. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa membunuh mereka dalam waktu sesingkat itu? Mata Penatua Baimo melebar. Mungkinkah kamu tidak terluka, dan kekuatanmu meningkat pesat? Penatua Baimo mau tidak mau bertanya. Jika bukan itu masalahnya, tidak ada cara untuk menjelaskan bagaimana Linlong bisa membunuh orang-orang itu dalam waktu sesingkat itu. Kita harus tahu bahwa orang-orang itu pada dasarnya adalah binatang buas tingkat tiga. Kamu salah menebak setengahnya. Linlong tersenyum. Setengahnya salah. Penatua Baimo bertanya dengan ragu. Saya memang terluka, tapi tidak serius. Saya sudah pulih, kata Linlong. Bagaimana kamu melakukannya? Penatua Baimo tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia tahu betul jenis cedera pedang apa yang disebabkan Linlong, tapi Linlong sebenarnya mengatakan itu tidak serius. Selain itu, dia bisa pulih sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Ceritanya panjang, jadi aku tidak punya waktu untuk menceritakannya padamu. Linlong tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku yakin kamu memiliki pil ajaib. Ada apa dengan peningkatan kekuatanmu? Penatua Baimo bertanya lagi. Ini, apakah kamu percaya bahwa aku dapat dengan mudah menyerap energi buah darah hitam dan meningkatkan kekuatanku semaksimal mungkin? Linlong bertanya sambil tersenyum. Aku, Penatua Baimo awalnya ingin mengatakan bahwa dia tidak mempercayainya, tetapi dia menelan kata-katanya di tengah jalan. Karena kalau tidak demikian maka tidak masuk akal. Nak, sepertinya kamu tidak hanya berbakat, tapi kamu juga punya rahasia mengejutkan di tubuhmu. Kata Penatua Baimo dengan dingin. Sebelum dia selesai berbicara, dia telah mengaktifkan kemampuan bawaan macan darah hitamnya. Dalam sekejap, bayangan hitam macan darah hitam muncul di belakangnya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa melawan Linlong dengan nyawanya. Dengan raungan marah, dia langsung menyerang Linlong dengan pedangnya. Linlong, yang juga telah mengaktifkan kemampuan bawaan Celestial Wolf Chat miliknya, segera menyerang dengan pedangnya. Bang, kekuatan energi menghantam, dan Linlong tidak bisa menahan diri untuk mundur. Namun, ekspresi Penatua Baimo jelek. Linlong bahkan belum menggunakan Blutlin Swat. Linlong bahkan belum menggunakan pedang garis darah, tapi dia hampir terikat dengannya. Ini hanya berarti kekuatan Linlong telah meningkat pesat. Pada saat berikutnya, sebelum Linlong dapat menenangkan diri, Penatua Baimo menyerang dengan pedangnya lagi. Melihat kekuatan Linlong meningkat pesat, dia tidak berani memberi Linlong kesempatan untuk bernapas. Dia tahu bahwa satu-satunya kesempatannya sekarang adalah memaksa Linlong agar tidak bisa mengeluarkan pedang garis darah. Jika Linlong mengeluarkan Blutlin Swat, dia hanya akan kalah. Jadi, selanjutnya, dia mengeksekusi gerakan pedangnya seperti badai. 1762 Namun, kekuatan Linlong telah meningkat pesat, jadi bagaimana Penatua Baimo bisa menghentikannya? Linlong mundur dan mengeluarkan pedang garis darahnya. Saat dia mengeluarkannya, Linlong segera menekan Penatua Baimo. Setelah beberapa gerakan lagi, dia mengirim Penatua Baimo terbang dengan satu serangan. Penatua Baimo secara alami tidak mau menyerah. Setelah dia berdiri, dia tetap memilih untuk melawan Linlong. Namun, dia sudah cedera dan bukan tandingan Linlong. Setelah dua gerakan, dia terjatuh ke tanah lagi. Kali ini, sebelum Penatua Baimo bisa berdiri, pedang panjang Linlong sudah berada di tenggorokannya. Elder Baimo, kamu kalah, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Ai, aku bukan tandinganmu, kata Penatua Baimo dengan sedih. Penatua Baimo, apakah ketiga sekte berusaha sekuat tenaga untuk berurusan denganku? Linlong bertanya. Tentu saja, kamu membunuh murid jenius dari tiga sekte dan mencuri harta karun seperti buah darah hitam. Bagaimana mungkin ketiga sekte tidak berusaha sekuat tenaga untuk berurusan denganmu? Kata Penatua Baimo. Pada titik ini, dia mengubah topik pembicaraan, juga, ketiga sekte kami telah menangkap kepala keluarga Lu, Lu Gonyi, serta putrinya, Lu Yue, dan pelayan Lu Yue, Xiao Qin. Apa, kamu menangkap ketiganya? Ide siapa itu? Ekspresi Linlong jelek. Dia awalnya khawatir tentang hal ini, jadi dia tidak segera pergi. Siapa sangka hal seperti ini benar-benar terjadi? Ini diusulkan oleh tetua keempat dari sekte dan yang, Peng Kei Cheng. Dia berkata bahwa kamu berasal dari kota Nanzu dan memiliki hubungan dekat dengan keluarga Lu. Saat dia mengusulkannya, dia mendapat persetujuan dari mayoritas keluarga Lu. Orang. Kemudian, dia mengirim orang untuk menangkap pedagang mereka untuk digunakan sebagai ancaman bagi Anda. Setelah jeda sebentar, Baimo melanjutkan, aku datang ke sini hanya karena aku mengetahui bahwa kamu ada di dekatnya. Aku tidak bermaksud menggunakan ketiganya. Di sekte manakah mereka bertiga sekarang? Linlong segera bertanya. Mereka tidak tergabung dalam sekte manapun karena ketiga ketua sekte merasa tidak baik mengurung mereka di sekte manapun. Oleh karena itu, mereka menjadi tahanan rumah di kota Wen Timur. Kata Penatua Baimo. Mendengar kata-kata Penatua Baimo, dalam hati Linlong menganggupkan kepalanya. Jika mereka dikurung di sekte manapun, akan sangat sulit baginya untuk menyelamatkan mereka. Namun, jika mereka dikurung di kota, menyelamatkan mereka akan relatif mudah. Berapa banyak binatang tingkat tiga yang ada di kota Wen Timur? Di mana mereka? Linlong segera bertanya. Jika dia ingin menyelamatkan mereka bertiga, dia harus memahami kekuatan mereka. Saat ini, ada seorang ketua sekte dan tiga tetua, serta beberapa binatang peringkat tiga, kata Tetua Baimo. Dengan cara ini, aku bisa memikirkan cara untuk menyelamatkannya, pikir Linlong dalam hati. Siapa pemimpin sekte itu? Seberapa kuat dia? Bagaimana dengan ketiga tetua? Linlong bertanya lagi. Itu adalah master sekte dari sekte ulat sutra surgawi, Fuyang. Tingkat budidayanya seharusnya berada di tingkat keempat, jawab Penatua Baimo. Binatang buas level 4 tahap awal. Linlong mengerutkan kening. Akan sulit baginya untuk menghadapi monster level 4. Itu benar. Penatua Baimo menganggup dan melanjutkan, bagaimana dengan ketiga tetua? Mereka berada di alam binatang lapisan ke-8 atau ke-9. N. Linlong menganggupkan kepalanya dan memandang ke arah Penatua Baimo. Penatua Baimo, sepertinya saya membutuhkan bantuan Anda. Bantuanku. Penatua Baimo segera melambaikan tangannya. Tidak, aku tidak akan melakukan itu. Mengatakan banyak hal kepada Linlong sudah menjadi intinya. Bagaimana dia bisa membantu Linlong? Jika kamu tidak membantu, aku harus membunuhmu, kata Linlong acuh tak acuh. Ekspresi Penatua Baimo berubah tanpa sadar. Kelihatannya kalau aku tidak menurut, aku takut dia akan langsung membunuhku. Lebih baik aku berpura-pura setuju, lalu segera kembali dan melaporkan masalah ini kepada tiga master sekte. Pikiran seperti itu dengan cepat terlintas di benak Penatua Baimo. Karena pemikiran ini, dia segera berpura-pura sangat enggan dan berkata, karena itu masalahnya, saya hanya bisa mendengarkan perintah Tuan Muda. Pada saat ini, Linlong mengeluarkan sebuah pil dan berkata kepada Penatua Baimo, minumlah pil ini. Apa ini? Melihat pil di tangan Linlong, Penatua Baimo terkejut. Pil ini namanya pil takdir. Setelah meminumnya, jika kamu tidak mendengarkan perintahku, aku bisa merangsangnya untuk menyiksamu. Apalagi setelah meminum pil ini, kamu harus meminum penawarnya secara teratur. Jika kamu tidak meminum penawarnya, kamu akan mati karena racunnya. Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Ada pil seperti itu, Penatua Baimo sedikit bingung. Sejujurnya, setelah hidup sekian lama, dia belum pernah mendengar tentang pil semacam itu. Makan dulu, Linlong melemparkan pil pematuhi kehidupan kepada Penatua Baimo. Penatua Baimo buru-buru menangkapnya. Meskipun dia merasa pil ini tidak memiliki efek seperti yang dikatakan Linlong, Penatua Baimo jelas sedikit takut. Cepat ambil, Linlong berkata dengan sungguh-sungguh. Tak berdaya, Penatua Baimo hanya bisa menelannya. Setelah melihat Penatua Baimo menelannya, Linlong berkata, lihat lengan kananmu. Penatua Baimo buru-buru menyingsingkan lengan baju kanannya. Setelah melakukan itu, ekspresinya berubah karena dia menemukan ada benda berbentuk kelopak di lengannya yang dia tidak tahu kapan benda itu muncul. Benda ini sebenarnya terlihat seperti hidup, dan membuat bulu kuduknya berdiri. Ini, apa sebenarnya ini? Dia tidak bisa tidak bertanya. Ini tentu saja merupakan kutukan yang dibentuk oleh pil takdir pada tubuh Penatua Baimo. Tidak ada kutukan rune di dunia ini, jadi Penatua Baimo tentu saja tidak tahu apa itu. Melihat kutukan takdir, dalam hati Linlong menghela nafas lega. Awalnya, dia khawatir pil takdir tidak akan berpengaruh apapun, tapi sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Benda ini digunakan untuk menstimulasi pil takdir. Saat dia berbicara, Linlong diam-diam melafalkan istilah rune. Saat dia diam-diam melafalkan istilah rune, Penatua Baimo benar-benar merasakan sakit di dadanya dan mulai panik. Melihat istilah rune efektif, Linlong berhenti dan berkata, jika Anda tidak mendengarkan perintah saya, begitu saya melafalkan istilah ini dalam hati, Anda akan merasakan rasa sakit yang baru saja Anda alami. Apa sebenarnya benda ini? Itu benar-benar mempunyai efek seperti itu. Mendengar kata-kata Linlong, Penatua Baimo tentu saja sangat terkejut. Tanpa penawarnya, kamu hanya akan mati karena racunnya. Jangan kira ada orang yang bisa menyelamatkanmu, karena di dunia ini, selain aku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Orang yang mempunyai penawarnya, Linlong dengan acuh tak acuh tersenyum. Setelah ragu-ragu sejenak, ekspresi Penatua Baimo berubah jelek ketika dia berkata, Tuan Mudalin, saya akan mendengarkan perintah Anda. Dia tidak meragukan perkataan Linlong, karena dia belum pernah mendengar ada orang di dunia ini yang bisa melakukan apa yang baru saja dia lakukan. Linlong menganggup dan berkata, Bagus, kalau begitu kamu ikut denganku untuk menyelamatkan Lu Gonye dan Lu Yue. Penatua Baimo buru-buru berkata, Namun, Tuan Mudalin, akan sangat sulit bagi kita berdua untuk menyelamatkan mereka. Lagipula, Fu yang saja sudah cukup untuk membuat mereka menderita, belum lagi ketiga tetua dan bismen lainnya. Linlong berkata, Saya sudah memikirkan tindakan balasan. Penatua Baimo bingung dan bertanya, tindakan penanggulangan apa. Artinya, saya akan memancing mereka keluar sendirian, dan Anda akan menggunakan identitas Anda untuk menyelamatkan mereka bertiga, kata Linlong. Penatua Baimo khawatir dan berkata, Bagaimana jika orang yang tinggal bersama mereka bertiga mengetahui ada sesuatu yang tidak beres dan menyerang saya? Jangan khawatir, setelah mereka menemukanku, mereka akan berusaha mengirimkan orang sebanyak-banyaknya untuk menangkapku, terutama ketiga tetua itu. Jadi, ini kesempatan besar bagimu, kata Linlong. Baik-baik saja maka, kata Penatua Baimo tanpa daya. Kalau begitu ayo kita cari tempat istirahat selama dua atau tiga hari. Kalau kekuatanmu sudah pulih, kita akan pergi ke kota kecil itu, kata Linlong. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan dua pil penyembuhan tingkat tertinggi. Penatua Baimo tahu bahwa itu adalah pil penyembuhan, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya punya pil saya sendiri. Pil penyembuhanmu tidak akan lebih baik dari pil penyembuhanku. Linlong menggelengkan kepalanya dan berkata, Benar-benar, Penatua Baimo bertanya dengan ragu sambil meminum obat penyembuhan dari Linlong. Usai mengonsumsinya, ekspresi terkejut langsung muncul di wajahnya. Ini karena dia menemukan bahwa obat penyembuhan Linlong yang tampaknya biasa-biasa saja sebenarnya jauh lebih baik daripada obat miliknya. Siapa sebenarnya Linlong ini? Penatua Baimo terkejut lagi ketika dia memikirkan tentang pil pematuhi takdir yang baru saja dia konsumsi. Segera setelah itu, Linlong menemukan sebuah gua terpencil di dekatnya dan mengikuti Penatua Baimo ke dalamnya. Penatua Baimo perlu menyembuhkan luka-lukanya, sementara Linlong ingin menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatannya ke puncak Beastmaster peringkat ketiga. Dia belum selesai menyerap energi buah darah hitam di tubuhnya. Dia percaya bahwa dia seharusnya bisa meningkatkan kekuatannya menjadi Beastmaster peringkat sembilan setelah menyerap energinya. Benar saja, setelah menghabiskan satu hari untuk menyerap semua energi, kekuatannya telah ditingkatkan kerana Beastmaster tingkat ketiga. Buah darah hitam ini cukup baik bagi saya untuk meningkatkan kekuatan saya ke level ini dalam waktu singkat. Linlong menganggup pada dirinya sendiri. Dia sudah mengkonsumsi semua buah darah hitam yang dimilikinya. Pada saat ini, Baimo, yang sedang menyembuhkan luka-lukanya, mau tidak mau terlihat terkejut karena dia menemukan bahwa kekuatan Linlong sepertinya telah meningkat lagi. Sepertinya dia telah mencapai puncak ranah Beastmaster peringkat ketiga. Kecepatan ini terlalu cepat. Penatua Baimo tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Menurutnya, bahkan orang paling berbakat di dunia ini tidak akan bisa dibandingkan dengan Linlong. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukannya, pikir Penatua Baimo dalam hati. Dia tidak percaya bahwa buah darah hitam saja dapat meningkatkan kekuatan Linlong begitu cepat. Linlong dan Penatua Baimo keluar dari gua dalam dua hari berikutnya. Linlong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya kepada Penatua Baimo, Penatua Baimo, bisakah kamu melepaskan kekuatan penuhmu sekarang? Saya bisa. Bolehkah saya tahu mengapa Tuan Muda menanyakan hal ini? Penatua Baimo bingung. Gunakan dan biarkan aku melihatnya, Linlong tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengatakan ini. Penatua Baimo segera melepaskan energi di tubuhnya di depan Linlong, dan kemudian melayangkan pukulan ke depan. Linlong diam-diam menghela nafas lega saat melihat pukulan Penatua Baimo. Dia tahu bahwa Penatua Baimo benar-benar dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Tampaknya benua Changyun berbeda dengan benua Yongsu. Kalau tidak, Penatua Baimo pasti tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuhnya seperti mereka yang telah meminum pil mematuhi nasib. Yang membuat Linlong menyesal adalah dia tidak bisa mengaktifkan segel yang dia tahu. Hal yang sama juga berlaku untuk anjing laut serangga bersayap. Jika dia bisa mengaktifkannya, tidak akan sulit baginya untuk menghadapi orang-orang ini. Baiklah, ayo segera berangkat ke kota Wen Timur. Karena itu, Linlong membawa Penatua Baimo dan terbang menuju kota Wen Timur. Segera, mereka tiba di pinggiran kota Wen Timur. Saat ini sedang siang hari, jadi tidak nyaman bagi mereka untuk bergerak. Oleh karena itu, mereka tidak langsung memasuki kota Wen Timur, melainkan menunggu di luar. Sambil menunggu, Linlong bertanya, Elder Baimo, sudah tiga hari. Apakah akan ada perubahan pada orang-orang di dalam? Tidak. Menurut aturan sebelumnya, orang-orang di dalam akan diganti setiap setengah bulan. Belum terlalu lama, jadi tidak boleh ada perubahan apapun pada orang-orang di dalam. Jika Fu yang tidak ada di dalam, itu akan terjadi. Akan lebih mudah bagi kita untuk menyelamatkan mereka bertiga, jawab Tetua Baimo. Itu bagus. Linlong mengangguk. Ketika malam tiba, Linlong berkata kepada Penatua Baimo, Penatua Baimo, tunggu di sini sebentar. Saya akan masuk dan bertanya-tanya. Baiklah, Penatua Baimo mengangguk. Linlong segera menuju kota Wen Timur. Dengan mengandalkan rasa ilahi yang kuat, Linlong dengan mudah menemukan halaman tempat Lu Yue dan dua orang lainnya di penjara, yang telah disebutkan oleh Penatua Baimo. Setelah berjalan-jalan di sekitar halaman, alis Linlong sedikit berkerut. Dari persepsinya, ada binatang kelas 4 di dalam. Dengan kata lain, Master Sekte Ulat Sutra Surgawi, Fu yang, ada di dalam. Sepertinya aku harus bersaing dengannya. Linlong berpikir dalam hati. Setelah mendapatkan informasi ini, Linlong kembali ke tempat di mana Penatua Baimo berada. Tuan muda, bagaimana kabarnya? Melihat Linlong telah kembali, Penatua Baimo bertanya. Fu yang itu ada di dalam halaman. Linlong sedikit mengerutkan alisnya. Kalau begitu, apakah kita masih harus pergi? Penatua Baimo mau tidak mau bertanya. Tentu saja, semakin lama kita menunda, akan semakin merugikan. Jadi, kita harus bertindak secepatnya. Kata Linlong. Setelah berbicara, dia berjalan menuju kota Wen Timur. Penatua Baimo buru-buru mengikuti di belakangnya. Mengandalkan akal ilahi yang kuat, Linlong dengan mudah menghindari monster yang berpatroli di dalam dan tiba di luar halaman. Perasaan ilahi Tuan Muda Lin terlalu menakutkan. Situasi ini tentu saja menyebabkan Penatua Baimo, yang mengikuti di belakang Linlong, menjadi sangat terkejut. Dia tahu bahwa jika bukan karena akal ilahi Linlong yang kuat, dia tidak akan bisa tiba di sini dengan mudah. Kita harus tahu bahwa di sepanjang jalan, mereka bertemu dengan dua bismen kelas tiga yang bersembunyi di kegelapan. Jika bukan karena akal ilahi Linlong yang kuat, mereka pasti sudah ditemukan oleh mereka berdua. Tuan Muda Lin masih sangat muda, mengapa dia begitu kuat dalam segala hal? Penatua Baimo tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Setelah menghela nafas, dia menunjuk ke sebuah ruangan di depan mereka dan berkata, Nyonya Lu dan dua lainnya terkunci di ruangan itu. Dan melihat ruangan itu, Linlong mengangguk. Setelah beberapa saat, Linlong menyelidiki ruangan itu secara menyeluruh, lalu berkata, Aku akan langsung membunuhku dan memancing mereka pergi. Begitu mereka jauh, kamu akan masuk. Baiklah, Penatua Baimo mengangguk. Sebelum Penatua Baimo selesai berbicara, Linlong sudah menyelinap ke dalam ruangan. 1763 Linlong tentu saja tidak akan menerobos masuk secara terbuka karena akan mudah bagi orang-orang di dalam untuk melihat bahwa dia sedang memancing mereka keluar. Oleh karena itu, dia menyelinap ke halaman dan berpura-pura membuat keributan ketika dia tidak jauh dari kamar. Siapa di sana? Seseorang berteriak begitu mendengar suara itu. Lalu, dia berjalan menuju tempat persembunyian Linlong. Linlong bersembunyi di balik pohon besar. Ketika dia melihat pihak lain mendekat, dia berdiri diam di belakang pohon. Ketika pihak lain hendak pergi ke belakang pohon untuk melihat apa yang terjadi, Linlong tiba-tiba menyerang dengan pedangnya. Orang ini memiliki kekuatan Beastmaster tingkat ketiga. Kekuatan Linlong cukup untuk membunuhnya dengan satu serangan. Namun, Linlong tidak melakukannya karena hal itu pasti akan memperlihatkan kekuatannya. Karenanya, dia hanya melukai pihak lain. Orang yang terluka dengan cepat mundur dan berseru pada saat yang sama, Linlong ada di sini, Linlong ada di sini. Mendengar teriakannya, Beastmaster level tiga lain di sampingnya segera bergegas mendekat. Setelah berpura-pura bertarung dengannya beberapa saat, Linlong melukai orang ini dengan satu serangan. Saat ini, orang-orang di halaman sudah bergegas ke arah ini. Di antara mereka, aura terkuat jelas berasal dari Master Sekte-Sekte Ulat Sutra Surgawi, Fu Yang. Tujuan Linlong untuk memikat Fu Yang tercapai, jadi dia segera berbalik dan melarikan diri. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Ketiga orang yang sudah menyusul segera mengikuti di belakangnya. Segera, Fu Yang tiba di tempat di mana dua Beastmaster tingkat ketiga terluka. Apa yang sedang terjadi? Fu Yang mengerutkan kening. Linlong ingin menyelinap ke dalam rumah ini dan membawa mereka bertiga pergi. Untungnya, kami menemukannya tepat waktu, tapi kami masih disergap oleh bocah itu, kata salah satu dari dua orang itu dengan cemas. Orang lain menunjuk ke arah Linlong melarikan diri dan berkata, Linlong berlari ke arah itu. Moyu dan yang lainnya sudah mengikutinya. Bocah itu benar-benar berani datang ke sini untuk menyelamatkan orang. Dia sungguh berani, Fu Yang berkata dengan dingin. Kemudian, dia langsung memerintahkan, kejar dia. Siapapun yang menangkap bocah itu akan mendapat hadiah besar. Sebelum suaranya menghilang, dia sudah mengejar ke arah itu. Ada pun orang lain yang baru saja tiba, mereka juga buru-buru mengikuti di belakangnya. Karena dia percaya bahwa orang-orang ini pasti mampu mengalahkan Linlong, dia bahkan tidak berpikir untuk meninggalkan siapapun di sini untuk berjaga. Karena itu, selain dua orang yang terluka, sepertinya hanya ada beberapa Bismaster tingkat dua di sini. Ini adalah peluang bagus. Melihat pemandangan ini, mata Bai Mo berbinar. Begitu orang yang mengejarnya sudah jauh, dia segera melangkah keluar. I, Penatua Bai Mo. Melihat kemunculan tiba-tiba Penatua Bai Mo, dua bismen peringkat tiga yang terluka itu terkejut. Bagaimanapun, sebagian besar orang yang menjaga tempat ini berasal dari sekte ulat sutra surgawi. Apa yang terjadi? Kenapa kalian semua terluka? Penatua Bai Mo pura-pura bertanya. Baru saja, Linlong ingin menyelinap masuk dan menyelamatkan ketiganya. Untungnya, kami menemukannya tepat waktu. Meskipun kami berhasil menghentikannya, kami menderita beberapa luka ringan, kata salah satu dari keduanya. Oh, lalu bagaimana dengan Linlong? Penatua Bai Mo pura-pura terkejut. Sekte Master Fu dan yang lainnya telah mengejar mereka, jawab pria itu. Master Sekte Fu juga ada di sini. Maka menangkap anak itu seharusnya tidak menjadi masalah. Penatua Bai Mo mengangguk. Tentu saja, saat kita menangkapnya nanti, aku pasti akan menikamnya dengan pedangku. Orang lain berkata dengan sengit. Dia disakiti oleh Linlong, jadi wajar saja, dia membenci Linlong sampai mati. Linlong tidak menyelamatkan satupun dari mereka, kan? Penatua Bai Mo bertanya sambil berjalan menuju kedua monster itu. Tidak, ketiganya masih baik-baik saja di dalam, jawab keduanya. Itu bagus. Penatua Bai Mo mengangguk. Saat ini, salah satu dari mereka bertanya, Elder Bai Mo, mengapa kamu ada di sini? Bukankah kamu seharusnya mencari anak itu? Karena, senyuman misterius muncul di wajah Penatua Bai Mo. Kemudian, dia dengan ganas menyerang kedua monster itu dengan telapak tangannya. Dia sudah berjalan di depan kedua monster itu, jadi mereka tidak bisa bertahan melawan telapak tangannya dan langsung terlempar. Penatua Bai Mo menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan telapak tangan ini, sehingga salah satu dari dua bismen itu terluka langsung, sementara yang lainnya pingsan. Apa yang telah terjadi? Mendengar keributan itu, para bismen peringkat dua dengan cepat mengepung mereka. Baru saja, bismen peringkat tiga tiba-tiba datang untuk membunuh mereka berdua. Sekarang, dia dikejar oleh orang-orang kita ke arah itu. Penatua Bai Mo menunjuk ke samping dan berkata, cepat dan bantu. Para bismen tidak curiga dan segera mengejar ke arah itu. Melihat rencananya berhasil, Penatua Bai Mo mula-mula membunuh bismen peringkat tiga yang pingsan di tanah, lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Begitu dia masuk, dia melihat Lu Gonye, Lu Yue, dan dua lainnya dengan pergelangan tangan terikat. Begitu dia melihat Penatua Bai Mo masuk, Lu Gonye mau tidak mau bertanya dengan suara rendah, apa yang kamu lakukan? Mereka hanya mendengar suara perkelahian dari luar, sehingga mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jangan khawatir, saya berada di bawah perintah Tuan Muda Linlong untuk menyelamatkan Anda, kata Penatua Bai Mo segera. Bukankah kamu seorang tetua dari sekte Scarlet Phoenix? Lu Gonye bertanya dengan ragu. Dia bisa melihat bahwa Penatua Bai Mo mengenakan seragam tetua sekte Scarlet Phoenix. Saya memang seorang tetua dari sekte Scarlet Phoenix, namun saya sekarang telah berjanji setia kepada Tuan Muda Lin, kata Penatua Bai Mo. Sambil berbicara, dia melepaskan ikatan urat daging di pergelangan tangan mereka, lalu berkata, Baiklah, cepat ikuti aku. Meskipun mereka tidak tahu apakah itu benar atau tidak, Lu Gonye dan dua orang lainnya tetap mengikuti di belakangnya. Apa yang Bai Mo tidak duga adalah begitu dia keluar, dia bertemu dengan salah satu dari tiga tetua yang menjaga di sini. Namun, tetua ini bukan dari sekte ulat sutra surgawi, tetapi dari sekte Scarlet Phoenix. Penatua ini tidak tahu apa yang terjadi di sini, tetapi ketika dia melihat bahwa Penatua Bai Mo benar-benar membawa Lu Gonye dan dua lainnya keluar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Elder Bai Mo, mengapa kamu membawanya keluar? Pikiran ilahi Penatua Bai Mo berbalik dan segera berkata, ini adalah perintah dari guru sekte kami. Perintah Master Sekte kita, Penatua di depannya tidak bisa tidak terkejut. Di sekte Scarlet Phoenix, pangkat Penatua Bai Mo lebih tinggi darinya. Selain itu, Penatua Bai Mo sebelumnya lebih dekat dengan Master Sekte Scarlet Phoenix daripada dia, jadi dia secara alami mempercayai kata-kata Penatua Bai Mo. Itu benar, Master Sekte telah menemukan tempat persembunyian Linlong, jadi dia ingin aku mengambil kesempatan untuk membawa mereka bertiga agar kita bisa menggunakannya untuk mengancam Linlong, dan kemudian langsung mengambil harta karun di Linlong. Kata Penatua Bai Mo. Setelah jeda singkat, dia buru-buru berkata, ayo cepat, kalau tidak kita akan mendapat masalah saat mereka kembali. Tetua itu tidak curiga dan segera berkata, kalau begitu kita harus pergi ke sana. Pergi ke sini, Penatua Bai Mo menunjuk ke kiri. Baiklah, Penatua di depannya segera berbalik, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, Penatua Bai Mo akan tiba-tiba menyerang, langsung menamparkan Penatua di depannya. Pada saat Tetua bereaksi, semuanya sudah terlambat, dan dia langsung dikirim terbang oleh telapak tangan Tetua Bai Mo. Setelah membunuh Tetua itu dengan serangan telapak tangan lainnya, Tetua Bai Mo menoleh ke arah Lu Gon Yi dan dua lainnya, cepat dan ikuti aku. Setelah mengatakan itu, dia memimpin di depan. Ayo ikuti mereka, Lu Gon Yi memandang Lu Yue dan Xiao Qin. Sebelumnya, dia memiliki beberapa keraguan tentang Penatua Bai Mo, tetapi melihat bahwa Penatua Bai Mo bahkan dapat membunuh Penatua ini, dia secara alami percaya pada kata-kata Penatua Bai Mo. Lu Yue dan Xiao Qin juga melihat hal ini, jadi mereka tidak ragu-ragu dan mengikuti Lu Gon Yi dari dekat di belakang Penatua Bai Mo. Penatua Bai Mo menghela nafas lega, karena mereka tidak menemui masalah apapun, dan mereka dengan cepat melarikan diri dari kota Wen Timur. Penatua Bai Mo tidak berhenti. Sebaliknya, dia melarikan diri bersama Lu Gon Yi ke sebuah gua yang telah diatur bersama Lin Long sebelum berhenti. Tempat ini jauh dari kota Wen Timur, dan sangat tersembunyi, jadi dia tidak khawatir Fu Yang dan yang lainnya akan menyusul. Penatua Bai Mo, terima kasih banyak. Kali ini, Lu Gon Yi akhirnya mendapat kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu ingin berterima kasih pada seseorang, berterima kasihlah pada Tuan Mudalin. Jika bukan karena dia, aku tidak akan menyelamatkanmu, kata Tetua Bai Mo. Bagaimana dengan Tuan Mudalin? Lu Yue bertanya. Xiao Qin juga menatap Penatua Bai Mo dengan mata terbelalak. Melihat ekspresi prihatin di wajah keduanya, Penatua Bai Mo berkata, Tuan Mudalin memancing Fu Yang dan yang lainnya keluar, jika tidak, saya tidak akan bisa menyelamatkan Anda dengan mudah. Apakah Tuan Mudalin sendirian? Lu Yue mau tidak mau bertanya. Benar, dia sendirian. Penatua Bai Mo mengangguk. Kalau begitu, bukankah Tuan Mudalin dalam bahaya? Lu Yue tidak bisa tidak khawatir. Dia bukan satu-satunya yang khawatir. Lu Gon Yi dan Xiao Qin juga khawatir. Mereka mengira Lin Long hanya sedikit lebih kuat dari sebelumnya, jadi tentu saja mereka sangat khawatir. Dengan kekuatannya saat ini, bagaimana Lin Long bisa melarikan diri dari Fu Yang dan yang lainnya? Anda tidak perlu terlalu khawatir. Tuan Mudalin memiliki kekuatan seorang pejuang binatang buas kelas 3, kata Tetua Bai Mo. Apa? Tuan Mudalin memiliki kekuatan prajurit binatang buas kelas 3? Lu Yue dan yang lainnya mau tidak mau melebarkan mata mereka ketika mendengar kata-kata Penatua Bai Mo. Mereka bahkan tidak mempercayai kata-kata Penatua Bai Mo, karena bagaimana kekuatan Lin Long bisa meningkat begitu cepat dalam waktu sesingkat itu. Mereka merasa bahkan para jenius di benua Chang Yun pun tidak dapat mencapai hal ini. Anda tidak perlu meragukannya. Tuan Mudalin benar-benar mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Saya baru saja bertukar pukulan dengannya, kata Tetua Bai Mo. Melihat Penatua Bai Mo begitu yakin, Lu Yue dan yang lainnya dengan enggan mempercayainya. Bahkan jika Tuan Mudalin memiliki kekuatan prajurit binatang kelas 3, itu masih sangat berbahaya. Bagaimanapun, Fuyang adalah prajurit binatang kelas 4, kata Lu Yue sambil mengerutkan kening. Itu benar, tapi Tuan Mudalin memiliki kemampuan bawaan dari seekor Crimson Hawk. Dia bisa terbang di langit, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir, kata Penatua Bai Mo. Tentu saja, dia mengatakan ini hanya untuk menghibur mereka bertiga, karena dia tidak dapat menjamin bahwa Lin Long akan dapat melarikan diri dari orang-orang itu. Bagaimanapun, sebagai prajurit binatang kelas 4, Fuyang jauh lebih kuat daripada prajurit binatang kelas 3. Belum lagi Fuyang juga memiliki kemampuan bawaan seperti binatang terbang. Itu bagus. Lu Yue dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa Lin Long memiliki kemampuan bawaan dari Crimson Hawk. Tuan Mudalin terlalu luar biasa. Dia tidak hanya meningkatkan kekuatannya ke puncak prajurit binatang kelas 3 dalam waktu singkat, tapi dia juga memiliki kemampuan bawaan yang sangat kuat. Mereka bertiga berseru kagum setelah menghela nafas lega. Penatua Bai Mo tidak bisa menahan senyum pahit, jika bukan itu masalahnya, bagaimana dia bisa menyebabkan keributan besar di ketiga sekte kita. Saat mereka bertiga mendiskusikan Lin Long, Lin Long terbang dengan kecepatan penuh ke arah tertentu. Yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah tidak peduli seberapa cepat dia terbang, Fu Yang masih mampu menutup jarak antara dia dan Lin Long. Kemampuan bawaan Fu Yang sebagai binatang terbang bukanlah binatang buas tingkat menengah. Kalau tidak, dia pasti sudah mengejar Lin Long sejak lama. Namun, dengan kekuatan prajurit binatang kelas 4, dia masih mampu menutup jarak antara dia dan Lin Long. Satu-satunya hal yang menghibur Lin Long adalah selain Fu Yang, tidak ada orang lain yang bisa menyusulnya. Bagaimana anak ini bisa begitu cepat? Fu Yang sangat terkejut di belakang Lin Long. Dia tidak berpikir bahwa kekuatan Lin Long telah meningkat ke puncak prajurit binatang kelas 3 karena dia merasa itu tidak mungkin. Apapun yang terjadi, anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Jika tidak, jika dia menjadi lebih kuat di masa depan, sekte ulat sutra surgawi kita pasti akan hancur. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. Fu Yang membuat keputusan di dalam hatinya. Setelah keduanya saling berkejaran beberapa saat, Lin Long yang berada di depan akhirnya mendarat di hutan lebat di bawah. Apakah anak ini akhirnya tidak bisa bertahan lagi? Melihat siluet Lin Long, Fu Yang langsung sangat gembira. Dia segera mendarat di belakang Lin Long. Setelah mendarat, Lin Long terus berlari ke depan. Alasan mengapa dia memilih tempat ini adalah karena dia merasakan keberadaan binatang buas kelas 4 di depan. Selama dia bisa membuat binatang buas itu menjerat Fu Yang di belakangnya, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari Fu Yang. Keduanya saling berkejaran beberapa saat. Selama ini, Fu Yang sekali lagi terkejut karena dia menyadari bahwa kecepatan Lin Long tidak selambat yang dia bayangkan. Karena itu, dia tidak dapat mengejar Lin Long selama ini. Lupakan kecepatan terbang anak ini, kenapa dia juga begitu cepat? Tentu saja, Fu Yang bingung. Pada saat ini, dia masih tidak bisa mengatakan bahwa kekuatan Lin Long telah mencapai puncak prajurit binatang kelas 3. Hal ini terutama karena kemampuan dantian rekod Lin Long untuk menyembunyikan auranya. Kalau tidak, Fu Yang pasti sudah menemukannya sejak lama. Meskipun kecepatan Lin Long jauh lebih cepat daripada prajurit binatang kelas 3 biasa, Fu Yang masih mampu menutup jarak antara dia dan Lin Long dengan mengandalkan kekuatannya sebagai prajurit binatang kelas 4. Oleh karena itu, meskipun dia terkejut, dia tidak khawatir tidak dapat menangkap Lin Long. Oh tidak, pada saat ini, dia tiba-tiba terkejut karena dia menyadari bahwa seekor binatang buas tiba-tiba berlari ke arahnya. Terlebih lagi, itu bukanlah binatang buas biasa, tapi binatang buas kelas 4. Untungnya, teknik gerakannya luar biasa, dan dia dengan mudah membubarkan binatang buas itu sebelum melanjutkan pengejarannya. Pada saat ini, dia masih berpikir bahwa dia telah bertemu dengan binatang buas ini secara kebetulan dan tidak menyadari bahwa ini adalah niat Lin Long. Fakta bahwa binatang buas kelas 4 tidak menghentikan Fu Yang berada dalam ekspektasi Lin Long. Oleh karena itu, dia tidak terkejut dan terus berlari ke arah binatang buas kelas 4 itu. 1764. Dua binatang buas lagi tiba-tiba menyerang Fu Yang dari samping. Namun, Fu Yang masih berhasil menghindarinya dan terus mengejar Lin Long. Sepertinya di fine sense anak ini begitu kuat sehingga dia bisa merasakan kehadiran binatang buas ini sebelumnya. Fu Yang berpikir dengan ekspresi jelek. Bagaimana mungkin Fu Yang tidak menyadari bahwa Lin Long tidak bertemu binatang buas dua kali berturut-turut. Sepertinya aku harus menggunakan Sky Deeper Step. Kalau tidak, jika lebih banyak binatang buas yang menyerangku nanti, anak ini mungkin akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri, pikir Fu Yang dalam hati. Sky Deeper Step adalah langkah khusus yang menghabiskan sebagian energi dari topan. Setelah digunakan, dibutuhkan waktu setidaknya satu bulan agar siklon pulih normal. Namun, Fu Yang tidak terlalu peduli sekarang. Jika dia tidak menggunakan Sky Deeper Step, Lin Long mungkin benar-benar melarikan diri. Oleh karena itu, dia segera menggunakan Sky Deeper Step. Saat dia menggunakan Sky Deeper Step, kecepatannya segera meningkat dan dia dengan cepat muncul di depan Lin Long. Lin Long mau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia melihat Fu Yang tiba-tiba muncul di depannya. Bagaimana kamu tiba-tiba muncul di hadapanku? Jangan bilang kamu punya teknik gerakan yang lebih kuat. Lin Long bertanya dengan cemberut. Benar, saya menggunakan Sky Deeper Step. Namun, berdasarkan pengetahuan Anda, Anda mungkin belum mengetahui apa itu Sky Deeper Step. Fu Yang tersenyum acuh tak acuh. Teknik gerakan apa yang dimaksud dengan Sky Deeper Step? Lin Long bertanya lagi. Sejujurnya, dia belum pernah mendengar teknik gerakan seperti itu. Bagaimanapun, kamu akan ditangkap oleh ku, jadi tidak ada salahnya memberitahumu. Ini adalah teknik gerakan khusus. Setelah digunakan, kecepatan teknik gerakan akan meningkat secara eksponensial. Satu-satunya kelemahan adalah teknik ini menghabiskan sebagian energi dari topan. Namun, kekuatanmu jauh lebih rendah dariku, jadi konsumsi topan tidak signifikan, kata Fu Yang sambil tersenyum. Apakah begitu? Lin Long mengangguk. Lin Long, apakah kamu akan menyerah atau kamu ingin bertukar pukulan denganku? Fu Yang lalu bertanya lagi. Fu Yang meletakkan tangannya di belakang punggungnya, mengabaikan Lin Long sama sekali. Saya tidak pernah menyerah, kata Lin Long dengan tenang. Kalau begitu, izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan monster kelas 4. Fu Yang segera tersenyum. Mengetahui lawannya sangat kuat, Lin Long segera mengeluarkan Blutlin Swat. Pedang garis darah. Sepertinya mereka benar. Si Majian memiliki pedang garis darah, dan kamu mengambilnya. Mata Fu Yang berbinar saat dia menatap pedang garis darah. Lin Long tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia mengaktifkan kemampuan bawaan Sirius Chat. Dalam sekejap, siluet kucing Sirius muncul di belakangnya. Hmm, Anda memiliki kekuatan Bistamer kelas 3 puncak. Fu Yang terkejut saat melihat kekuatan Lin Long. Baru sekarang, setelah Lin Long mengaktifkan bakat asal kucing Serigala Surgawi, dia merasakan kekuatan Lin Long. Itu benar, Lin Long mengangguk. Kamu memiliki kekuatan yang begitu besar di usia yang begitu muda. Bagaimana kamu melakukannya? Fu Yang mau tidak mau bertanya dengan heran. Apalagi menurut informasi yang diterimanya, Lin Long baru saja memasuki Sekte dan Yang. Ceritanya panjang. Aku tidak punya waktu untuk memberitahumu sekarang. kata Lin Long dengan tenang. Cek cek, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Bahkan jika kamu berada di puncak peringkat ketiga, masih ada kesenjangan besar di antara kita. Ini tidak bisa diubah, kata Fu Yang bangga. Karena dia tidak menganggap serius Lin Long, dia bahkan tidak mengeluarkan pedang panjangnya. Begitukah? Mari kita mencobanya. Mata Lin Long menjadi dingin saat dia menyerang Fu Yang dengan pedangnya. Dalam sekejap, aura pedang menyerang Fu Yang seperti kucing Sirius yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Fu Yang dengan santai membalas dengan telapak tangannya. Bang, 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 bang. Keduanya bertukar beberapa pukulan di tengah bunyi gedebuk yang tumpul. Apa yang membuat ekspresi Fu Yang menjadi jelek adalah Lin Long benar-benar bermain imbang dengannya. Tak hanya itu, ia juga tercengang karena Lin Long ternyata menguasai teknik pedang angin mendalam dari Sekte Ulat Sutera Surgawi. Kamu benar-benar menguasai teknik pedang angin mendalam dari Sekte Ulat Sutera Surgawi dan mengembangkannya ke tahap penguasaan lebih besar. Seru Fu Yang. Dia tidak tahu berapa banyak usaha yang diperlukan untuk mengembangkan teknik pedang angin mendalam ke tahap penguasaan lebih besar. Bagaimana mungkin dia tidak heran bahwa Lin Long mampu mengolahnya hingga tahap ini di usia yang begitu muda. Itu benar, itu adalah teknik pedang angin mendalam dari Sekte Ulat Sutera Surgawi, Lin Long mengangguk. Namun, kamu bukan dari Sekte Ulat Sutera Surgawi. Bagaimana kamu mempelajari teknik pedang angin mendalam? Dan bagaimana Anda bisa mengolahnya hingga tahap ini? Fu Yang bingung. Saat ini, dia sudah berhenti. Sederhana sekali. Karena aku berbakat maka aku dengan mudah mempelajari teknik pedang angin mendalammu. Lin Long tersenyum tipis. Bagaimana mungkin, apakah menurut Anda ini permainan anak-anak? Fu Yang segera mengerutkan kening. Dia tidak mempercayai kata-kata Lin Long. Dia merasa bahwa Lin Long pasti telah melakukan kontak dengan teknik pedang angin yang mendalam sejak lama. Begitulah cara dia berhasil mengembangkan teknik pedang angin mendalam hingga tahap ini di usia yang begitu muda. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukan ini. Aku mengatakan yang sebenarnya, tapi kamu tidak percaya padaku. Tidak ada yang bisa kulakukan. Lin Long merentangkan tangannya. Kalau begitu anggap saja kamu berbakat. Namun, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi lawanku? Fu Yang berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pedang panjangnya. Dia tahu bahwa dia harus menggunakan teknik pedang angin yang mendalam juga. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Lin Long. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya monster kelas 4 saat menggunakan teknik pedang angin mendalam. Saat dia berbicara, pedang panjang di tangan Fu Yang segera menyerang Lin Long. Sekilas Lin Long tahu bahwa Fu Yang menggunakan teknik pedang angin yang mendalam. Lin Long buru-buru mengayunkan Blutlin Swat di tangannya. Bang, 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 bang. Bang, keduanya dengan cepat saling bertukar pukulan lagi. Namun, kali ini, Lin Long ditekan dengan kuat oleh lawannya. Karena lawannya adalah monster kelas 4, setelah menggunakan teknik pedang angin mendalam hingga batasnya, Lin Long bukanlah tandingannya. Lin Long, tahukah kamu betapa kuatnya binatang buas level 4 sekarang? Bang, kamu seharusnya tahu bahwa aku bahkan belum membangkitkan bakat asal binatang buas, kata Fu Yang dengan sombong sambil menyaksikan Lin Long berjuang. Bang, setelah gerakan lain, Lin Long langsung dikirim terbang oleh Fu Yang. Begitu dia berdiri, energi pedang Fu Yang menebasnya lagi. Dengan suara teredam, Lin Long terlempar lagi. Kali ini, Lin Long langsung memuntahkan setegup darah. Melihat Lin Long tampak terluka parah, Fu Yang tidak melanjutkan menyerang. Sebaliknya, dia berhenti. Lin Long, karena kamu mampu berkultivasi hingga tingkat ini, kamu seharusnya tidak hanya memiliki bakat, kan? Kamu juga harusnya memiliki harta lainnya, tanya Fu Yang. Benar, kata Lin Long. Hem, apa itu? Mendengar kata-kata Lin Long, mata Fu Yang langsung berbinar. Jika dia benar-benar memiliki hal seperti itu, itu pasti akan memungkinkan dia untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Kemarilah, aku akan memberitahumu, kata Lin Long. Baiklah, kata Fu Yang tanpa ragu-ragu sambil berjalan menuju Lin Long. Segera, dia tiba di depan Lin Long. Lin Long, jika kamu mengambil harta itu dan memberitahuku cara menggunakannya dengan jujur, aku tidak akan membunuhmu. Hem, aku bahkan akan membiarkanmu memasuki sekte ulat sutera surgawiku, kata Fu Yang sambil tersenyum sambil melihat ke arah Lin Long. Begitukah? Kalau begitu perhatikan baik-baik. Karena itu, Lin Long merogok pakaiannya dengan tangan kirinya. Namun, pada saat berikutnya, dia tidak mengeluarkan apapun. Dan, sebaliknya, pedang garis darah di tangannya tiba-tiba diayunkan ke arah Fu Yang. Jantung Fu Yang tersentak, dan dia buru-buru melompat mundur, menghindari serangan Lin Long. Lin Long, kamu sudah mati. Fu Yang meraung sambil menghindar. Siapa sangka pada saat itu, Lin Long yang tampak terluka tiba-tiba melompat dari tanah dan berlari dengan panik ke belakang. Bukankah anak ini terluka? Bagaimana dia bisa tetap begitu cepat? Fu Yang tentu saja tercengang saat melihat gerakan lincah Lin Long. Dia segera mengejar Lin Long. Saat dia hendak terus menggunakan langkah timba langit, beberapa binatang buas tiba-tiba berlari keluar dari sebelah kanan. Dalam sekejap, dia dikelilingi oleh binatang buas ini. Dua dari binatang buas ini adalah binatang buas kelas 4, jadi dia tidak punya cara untuk keluar dari pengepungan mereka untuk mengejar Lin Long. Tak berdaya, dia hanya bisa melawan binatang buas ini. Di depan, Lin Long akhirnya menghela nafas lega ketika melihat situasinya. Dia tahu bahwa binatang buas ini tidak akan mampu menghentikan lawannya dalam waktu lama, jadi dia buru-buru mengaktifkan kemampuan bawaan Scarlet Eagle dan terbang ke depan. Untungnya, binatang buas ini datang pada waktu yang tepat. Kalau tidak, dia akan benar-benar ditangkap oleh Fu Yang. Saat Lin Long terbang, dia bersuka cita di dalam hatinya. Melihat Lin Long terbang begitu saja, Fu Yang tentu saja sangat marah. Namun, karena dia tidak bisa mengejar binatang buas ini, dia hanya bisa menyalahkan kesialannya sendiri. Jika dia tidak ceroboh, bagaimana dia bisa membiarkan anak itu kabur? Kemudian, dia tidak bisa menahan penyesalan di dalam hatinya. Tapi apa gunanya menyesal sekarang? Lin Long secara alami terbang ke tempat yang sebelumnya diatur dengan Penatua Baimo. Segera, dia melihat Penatua Baimo dan yang lainnya. Melihat luka Lin Long, Lu Yue dan Xiao Qin mau tidak mau bertanya dengan prihatin, Tuan Mudalin, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, hanya luka kecil. Lin Long tersenyum. Dalam perjalanan ke sini, dia sudah meminum obat penyembuhan kelas atas, jadi dia jauh lebih baik sekarang. Dapat dikatakan bahwa tingkat cedera yang dialami di depan Fu Yang sepenuhnya palsu. Tuan Mudalin, kali ini semua berkat Anda. Jika bukan karena Anda, kami akan mendapat masalah, kata Lu Gon Li penuh rasa terima kasih. Lin Long menggelengkan kepalanya, Patriark Lu, jangan ucapkan kata-kata seperti itu. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan ditangkap oleh mereka. Setelah berbicara beberapa saat, Lin Long bertanya, Patriark Lu, apakah orang-orang dari keluarga Lu Anda masih di kota Nansu? Jika orang-orang dari keluarga Lu masih berada di kota Nansu, maka ketiga sekte mungkin akan menangkap mereka lagi dan menggunakannya untuk mengancam mereka. Lin Long tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi. Tuan Mudalin, saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Namun, ketika saya ditangkap, saya diam-diam telah menginstruksikan mereka untuk melarikan diri dari kota Nansu. Jadi, orang-orang dari tiga sekte tidak akan dapat menggunakan keluarga Lu kami untuk mengancamu lagi. Kata Lu Gon Yi. Ya, yakinlah, Tuan Muda. Lu Yue juga berkata. Itu bagus. Lin Long hanya bisa mengangguk, lalu berkata, Patriark Lu, Nona Lu, jangan khawatir. Saya pasti akan berurusan dengan orang-orang dari tiga sekte di masa depan. Namun, saya tidak sekuat itu sekarang, jadi saya perlu kamu harus bertahan untuk sementara waktu. Tuan Mudalin, tolong jangan lakukan ini. Keluarga Lu kita akan baik-baik saja setelah kita meninggalkan kota Nansu. Lu Gon Yi buru-buru berkata. Meskipun Lin Long tampaknya sangat berbakat, ketiga sekte itu begitu kuat sehingga dia tidak berpikir bahwa Lin Long bisa menghadapinya sendirian. Jadi, dia tentu saja tidak akan membiarkan Lin Long melakukan hal seperti itu. Ya, Tuan Mudalin, tidak perlu mengkhawatirkan keluarga Lu kita. Keluarga Lu kita akan hidup dengan baik bahkan jika kita meninggalkan kota Nansu. Lu Yue juga berkata. Tidak, ini bukan masalah mengkhawatirkan keluarga Lu mu. Mereka telah menyinggung perasaanku, jadi aku tidak akan melepaskan mereka apapun yang terjadi. Lin Long berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, aura kuat terpancar dari tubuhnya, menyebabkan Bai Mo menggigil tak terkendali. Tuan Mudalin, sebenarnya tidak perlu, Lu Yue buru-buru berkata. Lin Long tidak melanjutkan masalah ini. Sebaliknya, dia berkata, Patriark Lu, Nona Lu, Anda ingin pergi ke mana selanjutnya? Pertama-tama kita akan pergi ke Pegunungan Frost Utara di Utara. Setelah masalah ini selesai, kita akan pergi ke selatan untuk mencari keluarga Lu yang lain. Kata Lu Gon Yi. Jika mereka langsung pergi ke arah kota Nansu, kemungkinan besar mereka akan menghadapi penyergapan dari tiga sekte. Itu sebabnya mereka memilih pergi ke Utara. Baiklah, kalau begitu aku akan mengirimmu ke sana. Saat dia berbicara, Lin Long menoleh ke arah Penatua Bai Mo dan berkata, Penatua Bai Mo, kamu juga harus pergi bersama mereka. Baiklah, Penatua Bai Mo mengangguk. Sebelumnya, dia ditemui oleh beberapa monster kelas dua di halaman. Setelah itu, identitasnya pasti akan terungkap. Jika dia kembali, dia pasti akan dicurigai. Tentu saja, lebih baik tidak kembali. Segera, beberapa dari mereka menuju ke utara. Karena Lin Long, mereka tidak bertemu dengan binatang buas apapun di sepanjang jalan. Setelah berjalan setengah hari, Lin Long memperhatikan sekelompok orang di depannya. Apalagi mereka berasal dari tiga sekte. Dia dengan cepat menemukan bahwa setengah dari kelompok itu berasal dari sekte Inti Yang. Pemimpinnya tidak lain adalah Tetua keempat dari sekte Inti Yang, Peng Kei Cheng. Dia awalnya ingin menyelamatkan orang-orang ini, tetapi setelah menyadari bahwa Peng Kei Cheng ada di antara mereka, dia segera berhenti. Tuan muda, ada apa? Melihat Lin Long sepertinya memiliki beberapa pemikiran, Penatua Bai Mo mau tidak mau bertanya. Salah satu dari orang-orang itu adalah Peng Kei Cheng. Lin Long segera berkata. Peng Kei Cheng. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, Penatua Bai Mo melihat lebih dekat dan menemukan bahwa Peng Kei Cheng memang ada di antara orang-orang itu. Bagaimana dengan Peng Kei Cheng? Lu Gon Yi bingung. Peng Kei Cheng adalah tetua keempat dari sekte Inti Yang. Alasan mengapa ketiga sekte menangkapmu kali ini adalah karena idenya. Kata Penatua Bai Mo. Apakah itu idenya? Mendengar ini, sedikit kemarahan muncul di wajah Lu Gon Yi. Karena gagasan inilah keluarga Lu mereka berada dalam situasi seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak membenci orang yang mengemukakan ide ini? Tuan muda, apa maksudmu? Lu Yue bertanya. Tentu saja, kita harus menghadapinya. Lin Long berkata dengan dingin. Tapi jumlahnya banyak. Bagaimana jika kita menarik orang lain saat kita berurusan dengan mereka? Lu Yue dan Xiao Qin khawatir. 1765 Jangan khawatir, tidak akan sulit menghadapinya, kata Lin Long. Lin Long melihat sekeliling dan berkata kepada Lu Gon Yi dan Lu Yue, kalian bertiga bersembunyi di sini. Mereka tidak akan dapat menemukan kita di sini. Mengingat kekuatan Lu Gon Yi dan dua orang lainnya, mereka hanya akan menjadi penghalang jika mereka melewatinya. Itu sebabnya Lin Long mengatakan itu. Lu Gon Yi dan dua orang lainnya juga tahu bahwa mereka hanya akan menjadi beban jika mereka pergi. Tuan muda, jangan khawatir, kami akan bersembunyi di sini. Itu bagus. Lin Long mengangguk dan berkata kepada Penatua Bai Mo, Penatua Bai Mo, pergilah dulu dan berpura-pura bertemu mereka secara tidak sengaja. Saya akan menyerang mereka dari belakang dan menunggu mereka panik sebelum Anda bergerak. Oke, Bai Mo mengangguk. Keduanya segera bergerak menuju sekelompok orang di depan mereka. Segera, mereka sampai di depan mereka. Bai Mo berpura-pura tidak sengaja menemui mereka dan berjalan keluar. Eh, Penatua Bai Mo, mengapa kamu ada di sini? Sekelompok orang terkejut melihat Bai Mo. Kami pergi mengejar Lin Long dan secara tidak sengaja bertemu dengan sekelompok binatang buas tingkat 4. Semua orang kecuali aku mati, kata Penatua Bai Mo dengan ekspresi sedih. Apa, sekelompok binatang buas tingkat 4? Sekelompok orang tentu saja terkejut mendengar ini. Elder Bai Mo, karena itu masalahnya, Anda bisa ikut dengan kami, kata Peng Kai Cheng. Terima kasih, Penatua Peng. Penatua Bai Mo tersenyum. Penatua Bai Mo, apakah kamu melihat Lin Long? Peng Kai Cheng bertanya. Tidak, kami tidak melihatnya sama sekali. Bagaimana denganmu? Penatua Bai Mo bertanya. Kami juga tidak melihatnya. Peng Kai Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayo kita cari lagi. Jika kita tidak dapat menemukannya, kita akan kembali. Dari kelihatannya, jarak mereka jelas terlalu jauh dari yang lain. Mereka bahkan tidak tahu bahwa seseorang telah menemukan Lin Long di Twin Springs City. Apakah begitu? Penatua Bai Mo mengangguk. Setelah mengatakan itu, dia mengikuti kelompok itu ke kanan. Pada saat ini, Lin Long, yang bersembunyi di samping, mulai bergerak. Dia memegang pedang garis darah dan menebas orang yang paling dekat dengannya. Meskipun jumlahnya lebih dari selusin, hanya ada lima Beastmaster level tiga di antara mereka, dan hanya dua di antaranya yang berada di atas lapisan ketujuh. Oleh karena itu, Lin Long tidak khawatir dia tidak bisa menghadapinya. Lin Long tidak hanya mengeluarkan Blutlin Swat, tapi dia juga mengaktifkan kemampuan bawaan Celestial Wolfchat. Tentu saja, teknik pedang angin mendalam juga merupakan suatu keharusan. Ah ah ah. Tiga jeritan terdengar, dan tiga orang langsung kehilangan nyawa di bawah pedangnya. Siapa kamu? Melihat situasi ini, orang-orang tersebut segera mundur dan berteriak di saat yang bersamaan. Segera, mereka menyadari bahwa orang yang tiba-tiba muncul dan menyerang mereka adalah Lin Long. Lin Long, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Pengkei Cheng berteriak kaget. Di antara tiga orang yang dibunuh Lin Long, salah satunya memiliki kekuatan Beastmaster lapisan ketiga peringkat tiga. Agar diamati begitu mudah di tangan Lin Long, hanya bisa dikatakan bahwa Lin Long sangat kuat. Setelah pulih dari keterkejutannya, wajah Pengkei Cheng merosot. Lin Long, meskipun kekuatanmu telah meningkat pesat, kamu bukan tandingan kami. Mereka memiliki begitu banyak orang, dan Penatu Abaimo baru saja bergabung dengan tim, jadi bagaimana dia bisa takut pada Lin Long? Apakah begitu? Lin Long tersenyum acuh tak acuh, lalu wajahnya menjadi dingin. Pengkei Cheng, kamu benar-benar kejam. Kamu benar-benar mengirim orang untuk menangkap keluarga lu. Jika aku tidak menangkap mereka, bagaimana mungkin aku bisa memancingmu keluar? Tapi sekarang sepertinya itu tidak diperlukan, karena kami bisa menangkap Anda secara langsung. Pengkei Cheng tersenyum bangga. Tahukah kamu bahwa inilah alasan mengapa kamu akan mati hari ini? Jika tidak, kamu mungkin bisa hidup lebih lama. Lin Long berkata dengan dingin. Aku akan mati hari ini. Hanya dengan kamu. Pengkei Cheng sedikit terkejut, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Nak, kamu benar-benar sombong. Tidak perlu sombong, karena ini akan menjadi akhirmu. Begitu suaranya turun, sosok Lin Long bergerak, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba menyerang Pengkei Cheng. Kamu benar-benar berpikir kamu sempurna. Pengkei Cheng mencibir, dan segera menghadapi serangan itu dengan pedangnya. Dia juga mengaktifkan bakat asal dari binatang buas di tubuhnya. Bagaimanapun, Lin Long sedang memegang pedang garis darah di tangannya. Jika bukan karena Blut Lin Swat, dia mungkin tidak akan mengeluarkan pedang panjangnya. Pada saat berikutnya, aura pedang segera bertemu dengan Lin Long. Bang! Aura pedang menghantam, dan sesosok tubuh terlempar. Orang yang dikirim terbang tidak lain adalah Pengkei Cheng. Tidak mungkin, Penatua Peng sebenarnya bukan tandingan pedang Lin Long. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Lin Long ini tampaknya memiliki kekuatan Bismaster Peringkat Puncak 3. Seseorang yang menyadari sesuatu berseru. Apa? Bismaster Peringkat 3 Puncak? Mendengar ini? Yang lain semakin kaget. Lin Long, kamu, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Pengkei Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia bangun. Sebelumnya, dia hanya mengira kekuatan Lin Long paling banyak adalah Bismaster Peringkat 3. Dia tidak mengira Lin Long memiliki kekuatan Bismaster Peringkat Puncak 3. Aku tidak perlu memberitahumu hal itu. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Kemudian, Pengkei Cheng menunjuk ke arah Lin Long dan berteriak dengan marah, semuanya, serang bersama. Meskipun Penatua Baimo juga seorang Bismaster Peringkat 3 Puncak, Pengkei Cheng tidak tega memerintahnya, jadi dia langsung memerintahkan yang lain untuk maju ke depan. Mendengar ini, orang-orang langsung menyerang Lin Long. Ah! Namun, setelah mereka maju beberapa langkah, tiba-tiba terdengar jeritan di belakang mereka. Tak disangka, dua orang justru terjatuh ke tanah. Adegan ini menyebabkan mereka menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat ke belakang. Penatua Baimo, apa yang kamu lakukan? Pengkei Cheng, yang sangat dekat dengan Penatua Baimo, mau tidak mau mundur dua langkah dan berteriak kaget. Karena dia sangat dekat, dia secara alami melihat bahwa Penatua Baimo lah yang mengambil tindakan. Apa? Penatua Baimo yang mengambil tindakan? Mendengar kata-kata Pengkei Cheng, yang lain tanpa sadar menjauhkan diri dari Penatua Baimo. Pada saat yang sama, mereka sangat bingung karena mereka tidak tahu mengapa Penatua Baimo melakukan ini. Sederhana sekali, saya sudah berjanji setia kepada Tuan Mudalin Long. Penatua Baimo tersenyum acuh tak acuh. Apa? Mendengar ini, orang-orang di tempat kejadian semakin tercengang. Mengapa kamu berjanji setia padanya? Bukankah dia musuh dari tiga sekte kita? Pengkei Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak lagi. Sederhana sekali, karena Tuan Mudalin sangat kuat, tidak ada di antara kalian yang bisa menandinginya. Kata Penatua Baimo. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada orang-orang ini. Elder Baimo, aku tidak mengira kamu akan menjadi seorang pengecut, dan benar-benar berjanji setia kepada musuh begitu saja. Pengkei Cheng berkata dengan wajah muram, lalu memandang yang lain dan berkata, semuanya, ayo kita serang bersama dan bunuh mereka. Mendengar ini, meskipun mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Lin Long dan Penatua Baimo, mereka masih menguatkan diri dan menyerang ke depan. Dengan bantuan Penatua Baimo, selain cedera Pengkei Cheng, Lin Long menjadi lebih mudah untuk menangani orang-orang ini. Hanya dalam waktu singkat, selain Pengkei Cheng, semua orang terjatuh ke tanah. Pada saat ini, Lu Gonyi dan Lu Yue, yang bersembunyi di belakang, juga keluar. Lu Gonyi, kenapa kalian ada di sini? Melihat Lu Gonyi dan dua lainnya, ekspresi Pengkei Cheng menjadi lebih terkejut. Tentu saja, itu karena Tuan Muda Lin menyelamatkan kita, jawab Lu Gonyi. Apa, kamu menyelamatkan mereka? Pengkei Cheng berteriak kaget. Halaman tempat Lu Gonyi dan dua lainnya berada dijaga oleh binatang kelas 4, bagaimana mungkin dia tidak terkejut bahwa Lin Long mampu menyelamatkan mereka? Itu benar, Lin Long mengangguk. Tapi, bukankah Master Sekte Fu mengawasi mereka? Bagaimana kamu menyelamatkan mereka? Pengkei Cheng sangat bingung. Aku tidak perlu memberitahumu hal itu, kata Lin Long. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba bergerak, pedang garis darah di tangannya menyerang Pengkei Cheng. Pengkei Cheng secara alami tidak mau kalah, jadi dia mengayunkan pedang panjang di tangannya untuk memblokir. Namun, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Lin Long? Setelah satu serangan, pedang panjangnya langsung terlempar, dan seluruh tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Mengetahui bahwa dia telah kalah, wajahnya langsung berubah pucat. Muda, Tuan Muda Lin, bisakah kamu melepaskan aku? Saat ini, dia buru-buru memohon. Biarkan kamu pergi. Bahkan jika Tuan Muda Lin setuju, keluarga lu kami tidak akan setuju. Lu Gon Yee berkata dengan marah. Melihat Lu Gon Yee seperti ini, keringat dingin muncul di punggung Pengkei Cheng. Lu Gon Yee berkata kepada Lin Long, Tuan Muda Lin, biarkan saya menangani orang ini. Baiklah, Lin Long mengangguk. Lu Gon Yee segera mengeluarkan pedang panjang di tubuhnya dan langsung menyerang Pengkei Cheng. Setelah teriakan yang menyedihkan, Pengkei Cheng langsung mati. Setelah ini, Lin Long berjalan ke arah Pengkei Cheng dan mengambil cincin spasial darinya. Setelah dilakukan pemeriksaan, jejak informasi segera muncul di wajahnya, karena ia menemukan formula pil di cincin Pengkei Cheng. Pada formula pil, tertulis tiga kata, pil bulan putih. Pil bulan putih adalah pil yang memungkinkan monster kelas tiga puncak dengan cepat menerobos kemacetan dan mencapai kelas empat. Seperti binatang kelas tiga, binatang kelas empat juga memiliki hambatan seperti itu. Tanpa pil bulan putih, monster puncak kelas empat akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menerobos kemacetan ini dibandingkan monster puncak kelas tiga. Formula pil-pil bulan putih bisa dikatakan lebih sulit ditemukan dibandingkan formula pil-pil teratai putih. Sekarang dia menemukannya di Pengkei Cheng, Linlong tentu saja sangat senang. Melihat senyuman di wajah Linlong, penatu abai mau-mau tidak mau berjalan mendekat. Melihat bahwa itu adalah formula pil dari pil bulan putih, dia pun berseru, sebenarnya ini formula pil. Setelah jeda sebentar, dia langsung berkata, Selamat, Tuan Muda Lin. Linlong sekarang menjadi monster kelas tiga puncak, jadi dia secara alami tahu bahwa Linlong membutuhkan formula pil ini. Mengangguk, Linlong membuka formula pil. Setelah melihatnya sebentar, dia tidak bisa menahan cemberutnya, karena dia menemukan formula pil ini sebenarnya rusak, yang berarti hanya tersisa setengah buku. Ketika dia membalik ke belakang, dia melihat sederet kata. Setengah dari buku itu ada pada Penatua Agung. Pengkei Cheng sebenarnya menulis kalimat seperti itu, yang membuat Linlong merasa beruntung. Karena kalau bukan karena kalimat ini, dia benar-benar tidak tahu di mana menemukan separuh lainnya. Penatua baimau juga melihat kalimat ini, dan segera berkata dengan terkejut, separuh lainnya sebenarnya bersama Penatua Agung. Tetua Agung ini seharusnya adalah Tetua Agung dari Sekte dan Yang, Kianmu, dia kemudian berkata. Seharusnya itu Kianmu, Linlong mengangguk. Lalu apakah Tuan muda punya niat pada separuh lainnya? Penatua baimau bertanya. Tentu saja, kata Linlong tanpa ragu-ragu. Dengan formula pil ini, dia hanya bisa menyempurnakan pil bulan putih, jadi dia tentu menginginkan separuh lainnya. Kemudian, Linlong berkata kepada Lu Gongyi dan Lu Yue, Patriark Lu, Nyonya Lu, Xiao Kin, mohon tunggu saya sebentar. Linlong berencana mencari tempat yang aman bagi mereka untuk bersembunyi selama periode waktu ini, dan hanya membawa mereka pergi setelah dia mendapatkan separuh formula pil lainnya. Tuan muda, jika itu masalahnya, mengapa kita tidak pergi dulu? Lu Gongyi bertanya. Tidak, Linlong menggelengkan kepalanya. Dia khawatir sesuatu akan terjadi pada mereka bertiga dalam proses kepergiannya. Lagi pula, ketiganya terlalu lemah, dan monster kelas tiga bisa dengan mudah menghadapinya. Baiklah kalau begitu, kata Lu Gongyi tak berdaya melihat Linlong seperti ini. Mereka bertiga secara alami tahu bahwa Linlong melakukan ini demi kebaikan mereka sendiri. Kemudian, Linlong menemukan gua yang aman dan terpencil untuk mereka sembunyikan. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia membawa penatua baimu untuk mencari penatua agung, Kianmu. Setelah menghabiskan setengah hari, mereka masih belum menemukan Kianmu. Namun, mereka bertemu dengan beberapa orang dari Sekte dan Yang. Segera, Linlong menangani mereka bertiga. Dengan kekuatannya dan baimu, tentu saja mudah bagi mereka untuk mengalahkan mereka bertiga. Linlong, kenapa kamu begitu kuat? Mereka bertiga berkata dengan heran. Mereka adalah ketua ola dari Sekte dan Yang, dan status mereka bahkan lebih tinggi daripada Linlong. Sekarang mereka dikalahkan oleh Linlong dengan begitu mudah, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Aku tidak akan membicarakan hal ini dengan kalian. Katakan padaku, di mana tetua agung, Kianmu. Linlong berkata dengan dingin. Mengapa kamu mencari Kianmu? Salah satu dari ketiganya bertanya dengan hati-hati. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu hanya perlu memberitahuku lokasi Kianmu. Linlong berkata sambil mengerutkan kening. Bahkan jika kami mengetahuinya, kami tidak akan memberitahumu. Siapa sangka orang ini akan mengatakan hal seperti itu? Linlong mengabaikannya dan melihat kedua lainnya. Apakah kalian tahu? Kami tidak tahu. Keduanya menggelengkan kepala. Dari kelihatannya, mereka benar-benar tidak mengetahuinya. Linlong segera melihat orang itu sebelumnya dan berkata, Sepertinya kamu tahu, kan? Benar? Aku tahu, tapi aku tidak akan pernah memberitahumu. Kata orang itu dengan dingin. Orang ini jelas berada di pihak tetua agung. Oh, manfaat apa yang diberikan oleh tetua agung kepadamu? Linlong berkata sambil tersenyum tipis. Kamu tidak perlu mengetahui hal itu. Orang itu sebenarnya berkata demikian. Apakah begitu? Senyuman yang tak bisa dijelaskan muncul di wajah Linlong. Kemudian, jari-jarinya bergerak dan langsung menempelkan segel pada tubuh orang tersebut. Setelah segelnya diaktifkan, bagaimana orang itu bisa menahannya? Dia segera berguling-guling di tanah dan memohon belas kasihan setelah beberapa saat. Aku akan bicara, aku akan bicara. Melihat ini, Linlong melepas segelnya dan menunggu dia berbicara. 1766 Tetua agung berkata bahwa mereka akan mencarimu di daerah gunung Yue kecil, kata pria itu sambil terengah-engah. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Penatua Baimo mengancam. Elder Baimo, beraninya aku tidak mengatakan yang sebenarnya. Pria itu berkata dengan wajah sedih. Baiklah, Linlong menganggup dan berkata kepada Penatua Baimo, Penatua Baimo, bawa saya ke daerah gunung Yue kecil. Dia tidak tahu di mana gunung Yue kecil berada, tetapi Penatua Baimo seharusnya mengetahuinya. Benar saja, Penatua Baimo segera menganggup dan berkata, baiklah. Adapun Linlong, dia membunuh orang-orang itu dan kemudian mengikuti Penatua Baimo ke gunung Yue kecil. Setelah memasuki area gunung Yue kecil, Linlong dan Penatua Baimo tidak bertemu Kian Mu dan yang lainnya pada awalnya. Penatua Baimo bahkan khawatir Kian Mu dan yang lainnya sudah pergi. Namun, dengan Divine Sense-nya yang kuat, Linlong masih menemukan Kian Mu dan yang lainnya. Saat ini, Kian Mu bersama tujuh atau delapan orang. Mereka hanya memiliki empat Beastmaster peringkat tiga, dan sisanya pada dasarnya adalah Beastmaster peringkat dua. Di antara mereka, Kian Mu adalah yang terkuat. Kian Mu sama dengan Penatua Baimo, Beastmaster peringkat tiga puncak. Elder Baimo, gunakan strategi yang sama lagi, kata Linlong kepada Elder Baimo. Baiklah, Penatua Baimo menganggup dan kemudian berjalan menuju Penatua Kian Mu dan yang lainnya sendirian. Oh, Penatua Kian Mu, mengapa kamu ada di sini? Kian Mu dan yang lainnya tentu saja terkejut melihat Penatua Baimo di sini. Tidak apa-apa jika orang-orang yang ku bawa tidak dapat menemukan Linlong, tetapi mereka juga bertemu dengan binatang buas yang kuat. Di saat kecerobohan, mereka semua mati, dan hanya aku yang melarikan diri dengan panik. Setelah melarikan diri ke sini, aku beruntung bisa bertemu dengan kalian semua. Penatua Baimo mengulangi apa yang dia katakan tadi. Namun, Penatua Baimo, tempat yang dicari orang-orangmu sepertinya agak jauh dari kami. Kian Mu sedikit bingung. Tidak seperti Pengkei Cheng, dia pada dasarnya mengingat area yang dicari orang lain, itulah sebabnya dia berperilaku berbeda dari Pengkei Cheng. Pada awalnya, kami sepertinya telah menemukan Linlong dan mengejarnya hingga kami berada di dekat sini. Lalu, ini terjadi. Sebenarnya, saya tidak dapat menjamin bahwa orang yang kami kejar adalah Linlong, kata Penatua Baimo dengan wajah pahit. Apakah begitu? Mendengar kata-kata Penatua Baimo, Kian Mu mengangguk. Saat ini, dia pada dasarnya tidak memiliki keraguan lagi. Penatua Kian Mu, apakah kamu menemukan Linlong di sini? Penatua Baimo bertanya lagi. Tidak ada apa-apa. Kian Mu menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, mereka mengatakan bahwa Linlong muncul di kota Suangkuan dan kemudian pergi. Saya kira dia mungkin melarikan diri ke arah ini, itulah sebabnya saya datang ke sini. Namun, saya tidak menemukannya. Anak itu sangat pandai melarikan diri. Banyak dari kita yang sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Penatua Baimo pura-pura menghela nafas. Dia sangat pandai melarikan diri. Kian Mu juga mengangguk. Elder Kian Mu, kapan kamu berencana meninggalkan tempat ini? Penatua Baimo bertanya lagi. Tanpa diduga, Kian Mu langsung berkata, kami berencana pergi sekarang. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Elder Baimo, apakah Anda bersedia pergi bersama kami? Itu tidak akan menjadi masalah. Lagipula, aku sendirian saat ini. Penatua Baimo mengangguk. Baiklah, ayo tinggalkan tempat ini. Kian Mu segera berkata pada yang lain. Setelah berbicara, Kian Mu memimpin yang lain ke arah asal Penatua Baimo dan Linlong. Ketika mereka tiba di sebelah Linlong, Linlong tiba-tiba bergerak. Dia sudah memegang pedang panjangnya dan menebas ketiganya. Ah! Mereka bertiga tidak menyangka seseorang akan menyelinap ke arah mereka. Setelah tiga jeritan menyedihkan, dua di antaranya langsung dilukai oleh Linlong sementara yang lainnya juga terluka. Tak satu pun dari ketiganya adalah Beastmaster kelas tiga. Linlong, itu kamu. Ketika Kian Mu dan yang lainnya melihat Linlong, mereka terkejut. Benar, ini aku. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Nak, kamu benar-benar masuk ke dalam perangkap. Aku, Kian Mu, benar-benar tidak menyangka hal itu. Senyuman sinis muncul di wajah Kian Mu. Dia merasa bahwa kekuatan Linlong paling banyak berada di level Beastmaster kelas tiga awal. Oleh karena itu, dia tidak menatap Linlong. Lagi pula, termasuk Penatua Baimo, ada lima Beastmaster kelas tiga di pihak mereka. Apakah begitu? Linlong tersenyum lagi. Elder Dong, pergilah dan tangani dia. Kian Mu berkata kepada seorang pria parubaya di sampingnya. Baiklah, pria parubaya itu menjawab dan segera maju dua langkah. Dia berdiri di depan Linlong dan menghadapinya. Linlong tahu bahwa pria parubaya itu memiliki kekuatan Beastmaster kelas tiga lapis kedua. Dia juga mengenakan seragam tetua dari Sekte dan Yang. Dilihat dari usia dan kekuatannya, dia seharusnya menduduki peringkat terakhir di antara para tetua Sekte dan Yang. Linlong, kamu awalnya adalah murid dari Sekte dan Yang kami. Aku tidak menyangka kamu akan menghianati Sekte kami. Saat dia muncul, Penatua Dong tidak langsung menyerang Linlong. Sebaliknya, dia menguliahi Linlong. Yah, setiap orang punya ambisinya masing-masing. Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, hari ini, izinkan aku, Yang Dong, memberimu pelajaran, dasar murid penghianat yang menghianati Sekte. Kata Penatua Dong dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia mengeluarkan pedang panjangnya. Di saat yang sama, bayangan hitam muncul di belakangnya. Itu adalah bayangan hitam yang tampak seperti anjing galak. Adapun Linlong, dia tidak mengaktifkan bakat asalnya sebagai binatang buas. Dia hanya mengangkat pedang panjang di tangannya dan menghadap Elder Dong. Linlong, apakah kamu tidak memiliki bakat asal kucing sirius? Kenapa kamu tidak mengaktifkannya? Melihat Linlong tidak mengaktifkan bakat asalnya sebagai binatang buas, Yang Dong tidak bisa menahan cemberut. Tindakan Linlong hanya meremehkannya, yang membuatnya merasa sangat malu. Aku tidak membutuhkan bakat asal kucing sirius untuk berurusan denganmu. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Anak baik, beraninya kamu meremehkanku. Aku akan memberitahumu siapa aku. Wajah Yang Dong menjadi gelap. Lalu, dia menyerang Linlong dengan pedangnya. Dalam sekejap, pedangki menyerang Linlong seperti anjing ganas. Linlong segera membalas dengan pedangnya. Bang! Pedangki menyerang, dan salah satu dari mereka terlempar ke belakang. Kemudian, dia jatuh ke tanah dengan pantatnya. Orang ini tidak lain adalah Yang Dong. Tidak mungkin, Penatua Dong sebenarnya bukan tandingan Linlong. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Linlong tampaknya memiliki kekuatan master binatang tingkat tiga puncak. Mereka yang melihat kekuatan Linlong berseru kaget. Apa? Linlong memiliki kekuatan bis master kelas tiga puncak. Untuk sesaat, orang-orang di tempat kejadian sangat terkejut. Di saat yang sama, hati mereka dipenuhi perasaan campur aduk. Linlong telah bergabung dengan sekte inti yang lama setelah mereka. Siapa yang mengira bahwa kekuatannya akan mencapai tingkat seperti itu dalam waktu sesingkat itu, meninggalkan mereka dalam debu. Apakah Linlong memiliki kekuatan seperti itu sejak lama, atau apakah kekuatannya meningkat pesat akhir-akhir ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul di benak mereka. Namun, tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Jika Linlong memiliki kekuatan seperti itu untuk waktu yang lama, master sekte mereka Mawangshan seharusnya sudah melihatnya sebelumnya. Namun, mereka merasa mustahil untuk mengatakan bahwa kekuatan Linlong telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Waktunya terlalu singkat, bahkan orang paling berbakat di benua Changyun tidak akan mampu berkembang sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Nak, aku benar-benar mengkhawatirkanmu, kata Penatua Kianmu dengan ekspresi jelek. Linlong, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mendapatkan pedang garis darah si Majian. Kemana perginya? Seseorang di sampingnya tiba-tiba bertanya. Penatua Kianmu segera memikirkan hal ini dan bertanya, ya, di mana pedang garis darahnya? Terlepas dari dua orang yang mengajukan pertanyaan, semua orang memandang Linlong dengan bingung. Jika Linlong memiliki bloodline sword, dia seharusnya mengeluarkannya. Pedang garis darah secara alami ada bersamaku, tapi aku tidak membutuhkannya untuk berurusan dengan kalian. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Nak, kamu sungguh sombong. Penatua Kianmu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, saya akan memberitahu Anda kekuatan master binatang kelas tiga puncak. Saat dia berbicara, dia segera melihat kedua master binatang kelas tiga puncak di sampingnya, termasuk Yang Dong yang terluka, dan memerintahkan, kalian bertiga menyerang bersama. Saya tidak percaya dia bisa menangani kalian bertiga sendirian. Segera, mereka bertiga mengepung Linlong dan mengarahkan pedang ke arahnya. Aku akan menghitung sampai tiga, dan kalian bertiga menyerang bersama-sama. Kata Penatua Kianmu lagi. Segera setelah itu, dia mulai menghitung. Dalam waktu singkat itu, mereka bertiga secara alami mengaktifkan aura mendalam dan kemampuan bawaan binatang buas mereka. Meskipun mereka memiliki bakat asal binatang ganas, itu hanya pada tingkat dasar. Satu-satunya keuntungan mereka adalah mereka memiliki lebih banyak orang. Selain itu, Penatua Kianmu memelototi mereka seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya. Kianmu sudah mengeluarkan pedangnya. Jika Linlong menunjukkan kelemahan apapun saat menghadapi mereka bertiga, dia akan segera menyerang dan memberikan pukulan fatal pada Linlong. Jika Linlong sendirian, itu akan sedikit berbahaya. Namun, dengan Penatua Bai Mo di sampingnya, dia tidak perlu khawatir. Oleh karena itu, dia masih tidak berpikir untuk mengeluarkan pedang garis darah. 3. Penatua Kianmu dengan cepat menghitung sampai tiga. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tiga orang di sekitar Linlong menyerang Linlong dengan pedang mereka secara bersamaan. Pada saat inilah aura pedang tiba-tiba menyerang dari belakang salah satu dari mereka. Bukankah Penatua Agung dan Penatua Bai Mo berada di belakangnya? Apa yang sedang terjadi? Orang itu langsung khawatir. Dia segera menyerah untuk berurusan dengan Linlong dan berbalik untuk memblokir dengan pedangnya. Namun, bagaimana pedangnya yang tergesa-gesa bisa menghalangi pedang di belakangnya? Dengan keras, dia langsung terlempar. Pada saat yang sama, dua lainnya juga terlempar oleh pedang Linlong. Pedang Linlong telah mengaktifkan bakat asal kucing Serigala Surgawi, itulah sebabnya mereka berdua tidak dapat menahan satu pukulan pun. Tentu saja, jika bukan karena bantuan Penatua Bai Mo, tidak akan mudah baginya untuk menghadapi salah satu dari mereka. Situasinya tiba-tiba menjadi tidak menguntungkan baginya, tetapi yang paling tidak bisa dipahami Kianmu adalah mengapa Penatua Bai Mo begitu kejam terhadap rakyatnya. Oleh karena itu, dia langsung menatap ke arah Tetua Bai Mo dan berkata, Tetua Bai Mo, apa maksudnya ini? Tidak banyak, aku sudah berjanji setia pada Tuan Muda Linlong. Penatua Bai Mo dengan acuh tak acuh tersenyum. Mengapa kamu berjanji setia padanya? Penatua Bai Mo mau tidak mau bertanya dengan heran. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang yang hadir juga sama terkejutnya. Karena Tuan Muda Lin sangat kuat, dan pada akhirnya dia akan menginjak-injak tiga sekte di bawah kakinya. Kata Penatua Bai Mo dengan acuh tak acuh. Menginjak tiga sekte di bawah kakinya. Apakah kamu gila atau aku gila? Wajah Kianmu berkedut. Dia setuju bahwa Linlong kuat, tetapi dia tidak akan percaya bahwa Linlong dapat menginjak-injak tiga sekte di bawah kakinya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Ketiga sekte tersebut telah menjulang tinggi di dunia ini selama bertahun-tahun. Bagaimana mereka bisa diinjak dengan mudah? Meskipun kekuatan Tuan Muda Lin saat ini sedikit lemah, dia masih bisa menginjak-injak tiga sekte di bawah kakinya. Bai Mo menambahkan. Dia tidak menjilat Linlong, tapi dia benar-benar percaya bahwa Linlong akan memiliki kekuatan seperti itu di masa depan. Cek-cek, Penatua Bai Mo, aku tidak menyangka keterampilan menjilatmu begitu bagus. Kianmu mengejek. Kianmu, jangan bicara terlalu banyak untuk saat ini. Mari kita selesaikan masalah ini terlebih dahulu. Linlong dengan acuh tak acuh tersenyum. Mendengar kata-kata Linlong, Penatua Kianmu hanya bisa mengerutkan kening. Saat ini, pihaknya jelas berada dalam posisi yang dirugikan. Apalagi yang bisa dia lakukan. Dia tertawa dingin dan berkata, Linlong, apakah kamu berani berduel denganku? Alasan mengapa dia mengatakan ini secara alami karena dia takut Penatua Bai Mo akan campur tangan saat dia berurusan dengan Linlong. Melihat bahwa kamu adalah tetua agung, aku akan memberimu kesempatan. Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Itu bagus. Mata Penatua Kianmu langsung berbinar. Dia tidak menyangka Linlong akan setuju. Anak ini sebenarnya memiliki kekuatan monster peringkat puncak tiga. Tapi jahe semakin pedas seiring bertambahnya usia. Dengan kekuatanku, aku masih bisa menghadapinya. Begitu aku menjatuhkannya, Bai Mo tentu saja tidak akan menjadi ancaman. Kianmu merencanakan dalam hatinya. Saat dia berbicara, dia mengangkat pedang panjang di tangannya dan pada saat yang sama, dia mengaktifkan bakat asalnya sebagai binatang buas. Dalam sekejap, bayangan hitam segera muncul di belakangnya. Bayangan hitam ini tampak seperti macan kumbang hitam. Dari aura di sekelilingnya, Linlong tahu bahwa macan kumbang hitam ini juga merupakan binatang buas tingkat menengah, sama seperti kucing sirius mereka. Karena Kianmu adalah tetua agung dari sekte dan yang, dia pasti memiliki beberapa keterampilan. Linlong berpikir dalam hati. Linlong tentu saja tidak berani gegabuh. Dia juga mengaktifkan bakat asal kucing sirius miliknya. Dalam sekejap, bayangan hitam kucing sirius muncul di belakangnya. Nak, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan bakat asal Black Money Panther milikku. Kianmu meraung dan segera menyerang Linlong dengan pedangnya. Dalam sekejap, aura pedang yang menyerupai macan kumbang hitam langsung menyerang Linlong. Adapun Linlong, dia juga membalas dengan pedangnya. Dalam sekejap, aura pedang itu seperti kucing sirius yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Bang! Saat aura pedang menyerang, keduanya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Sepertinya mereka berimbang. Keduanya berada di level yang sama dan keduanya menggunakan talenta binatang buas tingkat menengah. Oleh karena itu, situasi ini tidak mengherankan. Lagi! Dengan raungan lainnya, Kianmu menyerang Linlong dengan pedangnya lagi. 1767! Linlong secara alami mengayunkan pedangnya lagi. Bang! Aura pedang bertabrakan sekali lagi, dan keduanya terus mundur. Mereka masih berimbang. Nak! Kau benar-benar manusia binatang tingkat 3 tertinggi. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan teknik pedang dan yang dari sekte dan yang. Kianmu mencibir. Teknik pedang dan yang mirip dengan teknik pedang finix merah dari sekte finix merah dan teknik pedang angin mendalam dari sekte ulat sutra surgawi. Itu adalah teknik pedang terbaik dari sekte dan yang. Saat dia berbicara, Kianmu menyerang Linlong dengan pedangnya lagi. Kali ini, ilmu pedangnya jelas berbeda. Jelas sekali, dia telah menggunakan teknik pedang dan yang. Teknik pedang dan yang hanya bisa dilakukan oleh murid-murid kuat di sekte dan yang. Linlong, yang baru saja bergabung dengan sekte dan yang, secara alami tidak memenuhi syarat untuk berlatih teknik pedang dan yang. Karena Linlong tidak mengetahui teknik pedang dan yang, Kianmu secara alami berpikir bahwa Linlong bukan tandingannya. Seperti yang diharapkan, Linlong segera ditekan segera setelah teknik pedang dan yang digunakan. Hanya dalam beberapa langkah, Linlong sudah berada dalam situasi berbahaya. Penatua Bai Mo mengkhawatirkan Linlong. Linlong, apakah kamu melihatnya? Ini adalah kekuatan teknik pedang dan yang. Murid sepertimu tidak bisa mempraktikannya sama sekali. Oleh karena itu, kamu bukan tandinganku. Kianmu berteriak dengan bangga. Orang-orang yang mengikutinya secara alami menghela nafas lega ketika dia bangga pada dirinya sendiri. Itu belum tentu benar. Linlong tidak peduli sama sekali. Cek-cek, kamu masih membual tanpa malu-malu bahkan ketika kamu akan mati. Kianmu mengejek. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah karena dia menyadari bahwa teknik pedang Linlong tiba-tiba berubah. Setelah perubahan, kelemahan Linlong terbalik. Kamu, kamu menggunakan teknik pedang angin mendalam, teknik pedang angin mendalam dari sekte ulat sutra surgawi. Kianmu segera berseru saat dia mengenali teknik pedangnya. Setelah mengatakan itu, dia mundur selangkah dan menatap Linlong dengan ekspresi bingung. Bagaimana kamu mempelajari teknik pedang angin mendalam? Apakah anda dari sekte ulat sutra surgawi? Dia bukan satu-satunya yang bingung. Semua orang yang hadir merasakan hal yang sama, kecuali penatua baimu. Linlong, apakah kamu seseorang dari sekte ulat sutra surgawi? Orang lain bertanya pada Linlong. Ini bukanlah hal yang mustahil. Bagaimanapun, sekte inti yang telah melakukannya sebelumnya. Mereka juga mengirim murid untuk menyusup ke sekte ulat sutra surgawi. Jika saya adalah seseorang dari sekte ulat sutra surgawi, menurut anda apakah saya akan membunuh yang tianyi? Linlong tersenyum acuh tak acuh. Itu benar. Setelah mendengar kata-kata Linlong, Kianmu dan yang lainnya segera mengingat masalah ini. Karena kamu bukan dari sekte ulat sutra surgawi, mengapa kamu mengetahui teknik pedang angin yang mendalam? Terlebih lagi, kamu tampaknya telah menguasainya dengan sangat baik. Kianmu bertanya lagi. Yah, apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa aku mengambilnya dari yang tianyi? Linlong tertawa. Kenapa aku percaya itu? Kianmu mengerutkan kening. Jika Linlong benar-benar merebutnya dari yang tianyi, bagaimana dia bisa berkultivasi ke tingkat ini dalam waktu sesingkat itu? Oleh karena itu, dia tentu saja tidak mempercayainya. Dia tidak tahu apakah dia percaya atau tidak, tapi yang lain merasakan hal yang sama. Berat, tidak peduli apa, kamu bukan tandinganku karena aku sudah menguasai teknik pedang inti yang ke alam penguasaan lebih besar. Kianmu berkata dengan dingin. Meskipun dia terkejut bahwa Linlong bisa mengembangkan teknik pedang angin yang mendalam ke tingkat seperti itu, dia tetap tidak menaruh perhatian pada Linlong. Ini karena dia merasa mustahil bagi Linlong untuk mengolah teknik pedang angin mendalam ke tingkat yang sama dengannya. Setelah mengatakan itu, dia menyerang Linlong dengan pedangnya lagi. Dalam sekejap, aura pedang menyerang Linlong seperti macan kumbang hitam. Linlong dengan santai membalas dengan pedangnya lagi. Bang, 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 bang. Segera, keduanya bertukar beberapa pukulan. Setelah itu, wajah Kianmu berubah menjadi jelek lagi karena dia menyadari bahwa Linlong telah sepenuhnya menguasai teknik pedang angin mendalam. Orang lain di sekitar juga memperhatikan hal ini. Maka, ekspresi keheranan muncul di wajah mereka. Seiring berjalannya waktu, wajah mereka menjadi semakin jelek karena mereka menyadari bahwa teknik pedang angin mendalam Linlong sebenarnya telah menekan Kianmu. Mereka tidak menyangka bahkan Tetua Agung pun bukan tandingan Linlong. Meskipun hasil pertempuran belum diputuskan, mereka sudah tahu hasilnya, dan mereka semua menghela nafas dengan emosi di dalam hati. Benar saja, pedang Linlong mengenai pergelangan tangan Kianmu setelah beberapa saat. Teriakan nyaring terdengar saat pedang di tangan Kianmu terlepas dari genggamannya. Kianmu baru saja akan melakukan langkah selanjutnya ketika ujung pedang Linlong sudah mengarah ke tenggorokannya. Linlong tersenyum acu-ta'acu, Tetua Agung, kamu kalah. Pada saat yang sama, semua bismen kelas dua lainnya berbalik dan melarikan diri. Karena Kianmu kalah, mereka tidak akan tinggal di sini kecuali mereka bodoh. Namun, mereka baru saja bergerak ketika Penatua Baimo menyerang ke depan, dan pertempuran sengit pun terjadi. Semuanya dijatuhkan ke tanah oleh Penatua Baimo. Kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada Penatua Baimo, jadi bagaimana mungkin mereka bisa melarikan diri. Kianmu menghela nafas saat melihat adegan ini, lalu dia berkata, Linlong, lakukan sesukamu. Linlong tersenyum acu-ta'acu, Tetua Agung, jangan terburu-buru. Saya datang ke sini karena ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Oh, ada apa? Kianmu bertanya dengan bingung. Apakah separuh formula pil-pil bulan putih lainnya ada padamu? Saat Linlong berbicara, dia mengeluarkan setengah dari formula pil-pil bulan putih yang dia peroleh dari Pengkei Cheng. Ya, kenapa kamu membawa setengah dari formula pil-pil bulan putih ini? Kianmu tidak bisa menahan tangisnya saat melihat formula pil Linlong yang terluka. Memikirkan sesuatu, dia berseru, mungkinkah Pengkei Cheng sudah jatuh ke tanganmu? Benar, aku sudah membunuhnya. Itu sebabnya aku mendapatkan setengah dari formula pil ini, kata Linlong acuh-ta'acuh. Wajah tua Kianmu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak ketika dia mendengar kata-kata Linlong, dan kemudian dia menghela nafas panjang, aku tidak pernah berpikir bahwa orang tua seperti kami akan mati di tanganmu begitu saja. Dia dan Pengkei Cheng bisa dikatakan mampu memanggil angin dan memanggil hujan di sekte dan yang. Sekarang mereka akan mati di tangan Linlong, bagaimana mungkin dia tidak menyesalinya? Tetua Agung, tolong jawab pertanyaanku, kata Linlong sambil mengerutkan kening. Benar, separuh formula pil lainnya ada di tanganku, Kianmu mengangguk. Oh, kalau begitu keluarkan dan berikan padaku. Linlong segera berkata, meskipun itu ada di tanganku, itu tidak ada di tanganku. Senyuman aneh muncul di wajah Kianmu. Kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk membuang cincin spasialmu. Ekspresi Linlong menjadi gelap. Kianmu tidak mengatakan apapun dan hanya melemparkan cincin spasial ke Linlong. Setelah menerimanya dan memeriksa, Linlong memang tidak menemukan separuh formula pil lainnya di dalamnya. Dia kemudian mencari di tubuh Kianmu dan tidak menemukan cincin spasial lainnya. Benar saja, seperti yang dikatakan Kianmu, formula pilnya tidak ada padanya saat ini. Di mana separuh formula pil lainnya sekarang? Linlong mau tidak mau bertanya dengan dingin. Itu ada di sekte dan yang. Apakah kamu berani ikut denganku untuk mengambilnya? Kata Kianmu. Setelah mengatakan itu, senyuman aneh di wajahnya semakin dalam. Sepertinya kamu tidak akan tahu betapa kuatnya aku jika aku tidak memberimu pelajaran. Ekspresi Linlong menjadi gelap, dan dia segera membatasi tubuh Kianmu. Setelah pembatasan diaktifkan, Kianmu segera berguling kesakitan. Setelah beberapa saat, dia tidak tahan lagi dan segera memohon ampun. Tuan Mudalin, tolong ampuni aku, dia memohon belas kasihan sambil berguling-guling di tanah. Melihatnya seperti ini, Linlong akhirnya menghapus batasan tersebut. Setelah menarik nafas beberapa kali, Kianmu mau tidak mau bertanya, teknik macam apa ini? Bahkan sebagai tetua dari sekte dan yang, dia belum pernah melihat teknik seperti itu. Katakan sejujurnya apa yang baru saja aku tanyakan, kalau tidak aku tidak keberatan membiarkanmu mencoba lagi. Linlong berkata dengan dingin. Kianmu tidak berani bersikap tidak jujur. Dia segera berkata dengan ekspresi pahit, formula pilnya ada di kediamanku di sekte dan yang. Di sekte dan yang, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tapi Tuan Mudalin, jangan khawatir. Tidak banyak orang di sekte dan yang sekarang. Anda tidak akan menemui masalah apapun jika masuk, kata Kianmu. N, Linlong mengangguk. Dia tahu bahwa Kianmu tidak berbohong karena para ahli dari sekte dan yang seharusnya sedang mencarinya saat ini. Baiklah, segera bawa aku ke sekte dan yang, kata Linlong. Tuan Mudalin, apakah kamu ingin aku pergi bersamamu? Penatua Baimo bertanya. Tidak perlu. Kamu temui Lugon Yi dan yang lainnya terlebih dahulu. Aku akan mencarimu setelah aku mendapatkan formula pilnya, kata Linlong. Maka kamu harus berhati-hati, Tuan Muda. Penatua Baimo mengangguk. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Linlong tidak membawa Kianmu ke sekte dan yang secara langsung. Sebaliknya, dia mengeluarkan ramuan dan melemparkannya ke Kianmu. Apa ini? Kianmu terkejut saat melihat ramuan itu. Ini adalah pil serangan jantung 10 hari. Linlong segera menjelaskan efek dari pil serangan jantung 10 hari. Alasan mengapa dia membiarkan Kianmu meminum pil serangan jantung 10 hari adalah karena dia tidak ingin menyianyikan pil pematuhi kehidupan. Setelah mendengar kata-kata Linlong, ekspresi Kianmu berubah secara alami. Ambillah dengan patuh. Ekspresi Linlong merosot. Kianmu hanya bisa dengan patuh meminum pil serangan jantung 10 hari. Setelah meminumnya, dia sedikit mengedarkan Kisurgawi di tubuhnya. Ketika Kisurgawi melewati titik akupuntur Yongkuan di telapak kakinya, dia merasa sedikit pusing. Jelas sekali, Linlong benar. Pil serangan jantung 10 hari benar-benar mempunyai efek seperti itu. Dengan itu, Kianmu hanya bisa lebih patuh. Sejujurnya, dia awalnya ingin menunggu Linlong membawanya ke Sekte Dan Yang untuk memainkan beberapa trik. Sekarang setelah dia meminum pil serangan jantung 10 hari, dia tidak lagi memiliki pemikiran seperti itu. Linlong kemudian membawa Kianmu ke Sekte Dan Yang. Sebelum memasuki Sekte Dan Yang, Linlong menyamar dan mengenakan topi bambu besar untuk mencegah orang-orang dari Sekte Dan Yang mengenalinya. Setelah itu, dia mengikuti Kianmu ke Sekte Dan Yang. Tetua Agung, kamu kembali. Sepanjang jalan, mereka secara alami melihat banyak murid Sekte Dan Yang. Semua murid ini berbicara kepada Kianmu dengan hormat. Meskipun mereka penasaran dengan identitas Linlong yang mengikuti di belakang Kianmu, mereka tidak berani bertanya karena Kianmu tidak mengatakan apapun. Mereka tiba di halaman Kianmu tanpa ada kecelakaan. Setelah memasuki halaman, Linlong melihat seorang lelaki tua. Orang tua ini tidak mengenakan seragam penatua Sekte Dan Yang, tapi dia jelas memiliki kekuatan prajurit binatang kelas tiga puncak. Siapa orang tua ini? Linlong berpikir dalam hati. Penatua Fei, mengapa kamu ada di sini? Kianmu bertanya dengan heran saat melihat lelaki tua itu. Saya datang untuk melihatnya, kata Penatua Fei. Kemudian, dia memandang Linlong dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa ini? Ah Ming, siapa Penatua Fei? Kianmu berkata pada Linlong. Linlong sedikit mengernyit, lalu rileks tanpa bekas. Kemudian, dia melepas topi bambu di kepalanya dan berkata dengan hormat kepada Penatua Fei, Salam, Penatua Fei. Elder Fei, ini murid baruku. Dia sangat berbakat, tapi dia tidak mengikuti aturan, jadi tolong jangan mengingatnya, kata Kianmu. Apakah begitu? Penatua Fei menganggup dan berkata, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di Sekte ini. Sekarang setelah Anda kembali, itu harus diselesaikan, bukan? Ini belum terselesaikan, Kianmu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku kembali untuk hal itu. Begitukah? Datang dan minum bersamaku dulu, kata Tetua Fei. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju aula dengan pandangan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Siapakah Penatua Fei ini? Statusnya tampaknya berada di atas status Kianmu. Linlong semakin bingung. Elder Fei, mohon tunggu sebentar. Saya akan mengambilkan sesuatu untuk murid ini terlebih dahulu, kata Kianmu. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu di dalam. Penatua Fei tidak berbalik dan terus berjalan masuk. Ah Ming, ikuti aku, kata Kianmu. Lalu, dia memimpin Linlong dan terus berjalan ke depan. Dengan sangat cepat, mereka sampai di luar ruangan. Ini ruangan tempat aku menyembunyikan formula pil. Ikuti aku masuk. Setelah mengatakan ini pada Linlong dengan suara rendah, Kianmu membuka pintu dan masuk. Linlong secara alami mengikuti di belakangnya. Mereka tiba di depan lemari. Setelah mencari-cari beberapa saat, Kianmu mengeluarkan formula pil dan memberikannya kepada Linlong. Setelah melihatnya, senyuman muncul di wajah Linlong karena ini adalah separuh formula pil lainnya. Setelah meminum formula pil, Linlong berjalan keluar sementara Kianmu mengikuti di belakangnya seperti seorang guru. Ketika mereka tiba di depan Ola, suara penatua Fei segera terdengar. Elder Kian, masuklah. Minumlah secangkir teh sebelum Anda pergi. Melihat Linlong, Kianmu sedikit bermasalah. Elder Fei, sebenarnya ada sesuatu yang mendesak yang harus saya urus. Masalah mendesak apa? Belum terlambat untuk minum sebelum berangkat, kata tetua Fei dengan keras kepala. Kalau begitu Tuan, silakan minum bersama tetua Fei. Saya bisa membawakannya dulu, kata Linlong. Baiklah, aku akan minum bersama tetua Fei terlebih dahulu. Ah Ming, silakan saja dulu, Kianmu segera berkata. Kalau begitu guru, murid ini akan pamit dulu, Linlong segera berkata. Setelah mengatakan itu, dia berbalik. Siapa sangka pada saat ini, penatua Fei tiba-tiba berkata, Ah Ming, masuklah dan minumlah secangkir. Cukup satu cangkir dan aku akan melepaskanmu. Linlong mengerutkan alisnya dan segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah penatua Fei. Dia merasa penatua Fei pasti memperhatikan sesuatu. Linlong tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi penatua Fei. Baru saja, dia merasa bahwa penatua Fei hanya berada di puncak peringkat ketiga. Namun, dalam waktu sesingkat itu, dia tidak bisa melihat melalui sesepuh ini. Dia merasa kekuatan tetua ini sepertinya berada di atas puncak peringkat ketiga. Jika dia masuk, akan buruk jika penatua Fei mempersulitnya. Namun, jika dia tidak masuk dan keluar, identitasnya pasti akan terungkap. Untuk sesaat, Linlong sedikit ragu. 1768. Jika dia ingin bergerak, orang tua itu pasti sudah melakukannya. Setelah merenung sejenak, Linlong masuk. Setelah masuk, Fei tua benar-benar memindahkan kursi ke meja teh, lalu menunjuk ke kursi dan berkata kepada Linlong, Adik, silakan duduk. Tidak mungkin, mengapa Old Fei begitu menghormati Linlong? Kianmu terkejut melihat pemandangan ini. Meskipun Old Fei hanya seorang tamu di sekte dan yang, posisinya di sekte tersebut tidak rendah. Bahkan Master Sekte harus bersikap sopan padanya. Oleh karena itu, dia tentu saja terkejut melihat Old Fei begitu menghormati Linlong. Meskipun Linlong juga bingung, dia tetap berjalan dan duduk. Saat dia duduk, Fei tua membuat pernyataan mengejutkan lainnya. Adikku, jika tetua kian atau sekte dan yang telah menyinggungmu dengan cara apapun, aku harap kamu tidak mengingatnya demi aku. Apa maksudmu, Fei tua? Linlong mengerutkan alisnya. Sejujurnya, saya sudah tahu bahwa penatua kian tidak bermaksud membawa Anda ke sini, kata Fei tua. Linlong merasa lega setelah mendengar kata-kata Old Fei. Lagi pula, dengan karakter kianmu, dia tidak perlu terlalu menghormati murid seperti Linlong, tidak peduli seberapa kuat dia. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian berdua, aku harap kalian tidak mengingatnya di masa depan, Old Fei mengulangi kata-katanya. Karena itu masalahnya, kenapa kamu tidak berurusan denganku secara langsung? Linlong bertanya langsung. Bolehkah aku mengatakan bahwa aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya? Old Fei tersenyum acuh tak acuh. Oh, saat dia berbicara, Linlong mengukur Old Fei lagi. Dia tidak menyangka Fei tua bisa melihat sebagian dari kekuatannya. Setelah jeda sebentar, Linlong berkata, karena itu masalahnya, kami akan melakukan apa yang dikatakan Old Fei. Tetapi sebelum itu, saya harap Anda dapat menghilangkan pengekangan pada penatua kian, kata Fei tua. Fei tua ini benar-benar berhasil melihat melalui ini, pikir Linlong dengan heran. Kemudian, dia menganggup dan berkata, baiklah kalau begitu. Setelah berbicara, dia mengeluarkan sebuah pil dan meletakkannya di atas meja sebelum berkata kepada kianmu, minumlah pil ini dan kamu akan baik-baik saja. Terima kasih, Tuan Mudalin. Pada saat ini, kianmu secara alami berhenti berakting dan berterima kasih kepada Linfan. Linlong mengabaikannya dan menatap tahu tua Fei. Selamat tinggal. Old Fei juga berdiri dan berkata, kalau begitu, adikku, orang tua ini tidak akan mengantarmu pergi. Adapun Linlong, dia berbalik dan berjalan keluar. Saat dia melihat Linlong pergi, kianmu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Fei tua, karena kamu sudah menyadari ada yang tidak beres dengannya, kenapa kamu tidak bergerak? Menurutnya, karena penatua Fei adalah penjinak binatang peringkat 4, dia pasti bisa mengalahkan Linlong. Tanpa diduga, Fei tua menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin bisa menjatuhkannya. Tapi kau adalah binatang peringkat 4, kianmu tidak dapat menahan diri untuk berkata. Mari kita tidak membicarakan hal ini lagi, Old Fei menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan. Sebenarnya, aku bertindak karena alasan lain. Alasan lain, kianmu bertanya dengan bingung. Penatua Fei berkata, saya telah memperoleh buku rahasia tentang fisiognomi beberapa tahun terakhir ini. Setelah mempelajarinya selama bertahun-tahun, saya rasa saya mengetahui beberapa teknik fisiognomi. Namun, saya tidak dapat memahami fisiognomi anak ini. Kianmu berkata, atau mungkin, dia hanyalah orang biasa. Tidak, Fei tua menggelengkan kepalanya lagi. Bukan hanya fisiognominya yang tak terduga, saya bahkan merasakan rasa takut di hati saya saat itu. Meski saya tidak tahu apa artinya, saya tahu satu hal, yaitu anak ini bukanlah seseorang yang bisa saya provokasi. Titik, jika aku melakukannya, aku khawatir aku akan menemui bencana yang fatal. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Kianmu bertanya dengan heran. Ya, Old Fei mengangguk sebelum melanjutkan, itulah sebabnya aku mengucapkan kata-kata itu tadi, untuk membiarkan dia mengubur kapak antara sekte kita dan dia. Kianmu berkata, namun, Fei tua, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi anak ini membunuh murid paling menonjol dari sekte pil yang kita, si Majian. Terlebih lagi, aku mendengar dia berkata bahwa tetua keempat juga dibunuh olehnya. Old Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, apa? Dia membunuh si Majian dan Peng Kai Cheng. Itu benar, Kianmu mengangguk sebelum melanjutkan, itulah mengapa konflik antara sekte pil yang dan anak ini tidak dapat didamaikan. Old Fei berkata, meski begitu, saya harus meyakinkan master sekte untuk berhenti mengincar anak ini. Faktanya, saya harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk lebih dekat dengan anak ini. Kianmu bisa melihat tekadnya dari ekspresi wajahnya. Old Fei berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jadi, penatua Kian, setelah Anda mengonsumsi pil ini, hubungi master sekte kembali. Saya ingin memberitahunya tentang hal ini dan memintanya untuk memanggil master sekte kembali sehingga dia tidak akan membuat hal yang sulit bagi adik kecil ini. Baiklah, Kianmu segera mengangguk. Mengesampingkan fisioknomi yang disebutkan Fei Tua, dia tahu bahwa dengan kekuatan Linlong, konsekuensinya tidak terbayangkan jika sekte pil yang terus mengepung dan membunuhnya. Dapat dikatakan bahwa selain master sekte, semua orang dapat dibunuh. Setelah mengatakan itu, Kianmu segera meminum pil yang ditinggalkan Linlong. Hanya dalam waktu singkat, dia merasakan tubuhnya benar-benar rileks dan rasa pusing yang diarasakan saat energi melewati titik akupuntur Yongkuan di dasar kakinya sudah tidak ada lagi. Setelah memastikan bahwa racun dari pil serangan jantung 10 hari telah dihilangkan, Kianmu menghela nafas lega dan berkata kepada Fei Tua, Fei Tua, saya akan keluar dan memberi tahu master sekte tentang ini. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berjalan keluar. Ketika Kianmu pergi mencari Mawangshan, Mawangshan berkumpul dengan dua master sekte lainnya dan beberapa tokoh penting lainnya dari tiga sekte. Alasan mengapa mereka dikumpulkan adalah karena Elefe Gon Yi dan yang lainnya telah menghilang. Master Sekte Kin, kemana tetua bayi Mo dari sekte Scarlett Phoenix membawa Elefe Gon Yi dan yang lainnya? Fu Yang, master sekte ulat sutra surgawi, bertanya dengan dingin sambil menatap master sekte Scarlett Phoenix. Sekte master Fu, mengapa Anda mengatakan itu? Apakah Anda punya bukti? Master Sekte Kin dari sekte Scarlett Phoenix mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Bawahan saya melihatnya di halaman dan secara acak menunjuk ke arah bawahan saya untuk pergi. Ketika mereka kembali, Elefe Gon Yi dan Penatu Abai Mo tidak terlihat. Jika Penatu Abai Mo tidak membawa mereka pergi, siapa lagi yang bisa itu menjadi? Fu Yang berkata dengan dingin. Tidak ada hal seperti itu karena saya tidak memerintahkan Penatu Abai Mo untuk melakukannya, kata master sekte Kin. Master Sekte Kin, kenapa kamu tidak memanggil tetua Abai Mo dan aku akan menghadapinya? Kata Fu Yang lagi. Saya telah memerintahkan seseorang untuk menelpon Penatu Abai Mo dan dia akan segera datang. Saya harap master sekte Fu tidak akan marah selama jangka waktu ini. Kata master sekte Kin. Baiklah kalau begitu, kata Fu Yang dengan sungguh-sungguh. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, juga, sebelum Penatu Abai Mo membawa Elefe Gon Yi dan yang lainnya pergi, Linlong lah yang membawa kita pergi. Oleh karena itu, saya curiga Penatu Abai Mo berkolusi dengan Linlong. Adapun apakah ada hubungannya dengan itu? Hubungannya dengan sekte Scarlett Phoenix Mu, aku tidak tahu. Apa? Mendengar ini? Semua yang hadir kaget. Dalam sekejap, mata semua orang terfokus pada sekte master Kin. Kerutan didahi master sekte Kin semakin dalam saat dia berkata, semuanya, tenanglah. Saat tetua Baimu tiba, semuanya akan terungkap. Sekte master Fu, apakah kamu kehilangan Linlong? Saat ini, seseorang bertanya. Mendengar kata-katanya, perhatian semua orang beralih ke Fu Yang. Fu Yang telah membawa begitu banyak orang bersamanya namun dia kehilangan Linlong. Menurut mereka, hal ini tidak seharusnya terjadi. Bagaimanapun, Fu Yang adalah prajurit binatang kelas 4. Kekuatan anak itu sudah mencapai puncak dari prajurit binatang kelas 3 dan dia memiliki pedang garis darah. Kata Fu Yang dengan ekspresi jelek. Apa? Kekuatan anak itu telah mencapai puncak prajurit binatang kelas 3. Mendengar ini, semua orang kaget. Selain Kian Mu dan Baimu, mereka yang mengetahui kekuatan Linlong pada dasarnya semuanya mati. Oleh karena itu, bagaimana mereka tahu bahwa Linlong memiliki kekuatan seperti itu? Itu benar. Fu Yang mengangguk. Kekuatan anak itu sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Dia benar-benar bahaya tersembunyi bagi kita. Seseorang tidak bisa tidak merasa khawatir. Kalau begitu, haruskah kita terus mengejarnya? Seseorang bertanya lagi. Tentang ini, mari kita tunggu sampai Penatua Baimu datang lebih dulu. Kata Fu Yang. Setelah itu, sekelompok orang menunggu kedatangan Penatua Baimu. Namun, Penatua Baimu tidak datang, melainkan Penatua Kian Mu. Elder Kian Mu, kamu akhirnya sampai di sini. Apakah kamu menemukan jejak anak itu? Melihat kedatangan Kian Mu, seseorang mau tidak mau bertanya. Tidak, Kian Mu menggelengkan kepalanya. Karena dia datang dengan kata-kata Penatua Fei, dia tentu saja tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada orang-orang ini. Mendengar kata-kata Kian Mu, orang-orang ini tentu saja kecewa. Kian Mu datang ke sisi Ma Wang Shan dan berkata dengan suara rendah, Master Sekte, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Melihat ekspresi misterius Kian Mu, Ma Wang Shan mengikuti Kian Mu ke daerah terpencil. Tetua Agung, ada apa? Ma Wang Shan bertanya dengan bingung. Seperti ini, Kian Mu segera menceritakan pertemuannya dengan Lin Long, serta pertemuan Lin Long dengan Penatua Fei. Meskipun Kian Mu sudah tahu bahwa Lin Long berada di puncak kelas 3, dia sangat terkejut ketika mendengar bahwa Lin Long membunuh Penatua keempat Peng Kei Cheng dan menangkap Kian Mu hidup-hidup. Namun, yang paling mengejutkannya adalah kata-kata Penatua Fei tentang Lin Long. Tentu saja, selama proses ini, Kian Mu juga menyebutkan bahwa Penatua Bai Mo telah memihak Lin Long. Setelah mendengar kata-kata Kian Mu, Ma Wang Shan tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras. Meskipun status Penatua Fei tidak biasa, dia masih menjadi Master Sekte dari Sekte dan Yang. Oleh karena itu, terserah padanya, Master Sekte, untuk berurusan dengan Lin Long. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Baiklah, saya menerima saran Penatua Fei. Mendengar kata-kata Ma Wang Shan, Kian Mu entah kenapa merasa lega. Dia benar-benar khawatir Ma Wang Shan masih berurusan dengan Lin Long. Jika itu masalahnya, dia mungkin akan ditangkap oleh Lin Long lagi. Pada saat itu, dia mungkin tidak akan seberuntung kali ini. Setelah membuat keputusan ini, Ma Wang Shan segera kembali ke tempat sebelumnya dan berkata kepada dua Master Sekte lainnya, Master Sekte Kin, Master Sekte Fu, Sekte dan Yang saya memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, kami tidak akan bergabung kamu harus berurusan dengan Lin Long. Sekte Master Ma, apa maksudmu? Setelah mendengar kata-kata Ma Wang Shan, semua orang yang hadir sangat terkejut. Bahkan ada yang curiga anak buah Ma Wang Shan diam-diam telah menangkap Lin Long. Tentu saja, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengatasi, mengatakan hal seperti itu. Pada saat ini, Ma Wang Shan menghela nafas dan berkata, Sejujurnya, Penatua keempat Peng Kai Cheng dari Sekte dan Yang kami telah mati di tangan Lin Long. Untuk mencegah hal serupa terjadi lagi, saya memilih untuk mundur. Apa, Penatua Peng mati di tangan anak itu? Setelah mendengar kata-kata Ma Wang Shan, semua orang yang hadir kembali terkejut. Kalau begitu, kami tidak akan mempersulit Master Sekte Ma, Fu Yang dan Master Sekte Kin segera berkata. Kalau begitu semuanya, Sekte dan Yang kita akan pergi. Ma Wang Shan menangkupkan tangannya dan berkata. Setelah mengatakan itu, dia pergi bersama anggota Sekte dan Yang dan kembali ke Sekte dan Yang. Sekte Master Fu, apakah kita masih menunggu Penatua Baimo? Sekte Master Kin memandang Fu Yang dan bertanya. Tentu saja, Fu Yang berkata dengan dingin. Kelompok itu terus menunggu, tetapi Penatua Baimo sudah pergi. Bagaimana mereka bisa menunggu? Ekspresi Master Sekte Kin berubah menjadi lebih buruk ketika dia melihat Penatua Baimo tidak terlihat dimanapun. Dia curiga ada sesuatu yang terjadi pada Penatua Baimo. Sekte Master Fu, sesuatu mungkin telah terjadi pada Penatua Baimo. Saya berencana untuk melakukan perjalanan kembali ke Sekte Scarlet Phoenix kami. Sekte Master Kin berkata kepada Fu Yang. Meskipun dia curiga Penatua Baimo dan bahkan Sekte Scarlet Phoenix berkolusi dengan Linlong, Fu Yang akhirnya tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, Baiklah. Kalau begitu Master Sekte Fu, Sekte Scarlet Phoenix kita akan pergi. Setelah mengatakan itu, Master Sekte Kin memimpin anggota Sekte Scarlet Phoenix kembali ke Sekte Scarlet Phoenix. Begitu mereka pergi, seseorang di samping Fu Yang segera berkata, Sekte Guru, Sekte Dan Yang tiba-tiba pergi dan Penatua Baimo masih belum kembali. Mungkin ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Mungkin saja Sekte Dan yang telah menangkap Linlong. Mungkin juga Sekte Scarlet Phoenix bersekongkol dengan Linlong. Untuk sesaat, orang-orang dari Sekte Ulat Sutera Surgawi mulai berdiskusi. Baiklah, semuanya, dengarkan aku. Setelah beberapa saat, Fu Yang berkata dengan keras. Mendengar kata-katanya, pandangan semua orang terfokus padanya. Baik Sekte Dan Yang maupun Sekte Phoenix Merah patut dicurigai, terutama Sekte Phoenix Merah. Namun, akan merugikan bagi kita jika kita sampai ke depan pintu mereka. Oleh karena itu, kalian semua harus menyelidiki dengan hati-hati informasi dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Begitu kami mengetahuinya, kami akan menunggu kesempatan untuk bertindak, kata Fu Yang. Master Sekte, apakah kita masih akan mencari Linlong? Seseorang bertanya. Tidak perlu. Anak itu kuat. Tanpa bantuan dua sekte lainnya, kita akan dirugikan. Kita akan mengambil tindakan setelah mengetahui apa yang terjadi, kata Fu Yang. Setelah itu, dia pergi bersama orang-orang dari Sekte Ulat Sutra Surgawi. Saat ini, Linlong telah bertemu dengan Penatua Baimo, Elefe Gonye, dan yang lainnya. Kemudian, dia membawa mereka ke Pegunungan Dingin Utara. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di pinggiran kota Dingin Utara, yang sangat dekat dengan Pegunungan Dingin Utara. 1769. Di sini sangat dingin, dan ada dunia es dan salju di mana-mana. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk orang biasa. Bagi seorang ahli seperti Linlong, cuaca seperti ini tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Itu kota Dingin Utara di depan. Lu Gonye menunjuk ke kota Dingin Utara di depan. Saat ini, mereka sedang berdiri di atas gunung yang tinggi, dan daerah sekitarnya pada dasarnya dapat dilihat. Menurut Lu Gonye, mereka akan tinggal di sini selama beberapa waktu sebelum mencari keluarga Lu. Tuan Mudalin, apakah Anda ingin tinggal di kota Dingin Utara untuk jangka waktu tertentu bersama kami? Pada saat ini, Lu Yue memandang Linlong dan berkata, selama periode waktu ini, dia tidak menyembunyikan perasaannya terhadap Linlong. Namun, dia merasa sedikit kecewa karena Linlong sengaja menghindari hal-hal tersebut. Tidak dibutuhkan, Linlong menggelengkan kepalanya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Linlong tiba-tiba mengerutkan kening karena dia menyadari ada aura kuat tidak jauh di sebelah kanannya, seolah-olah seseorang sedang memata-matai mereka. Kalian tetap di sini dan jangan bergerak. Aku akan pergi ke sana dan melihatnya. Linlong berkata pada Lu Gongyi dan yang lainnya. Setelah mengatakan itu, dia langsung bergerak ke arah itu. Begitu Linlong pindah, pihak lain juga pindah. Setelah memastikan bahwa pihak lain sendirian, Linlong memilih untuk terus mengikuti. Keduanya saling kejar-kejaran, dan dalam waktu singkat, mereka justru mengejar jarak jauh. Ketika Linlong mengejar pihak lain, seorang wanita tiba-tiba muncul di samping Lu Gongyi, Lu Yue, dan yang lainnya. Wanita ini mengenakan gaun putih panjang, dan wajahnya ditutupi kerudung. Meski tertutup kerudung, Lu Gongyi dan yang lainnya terkesima karena sekilas, wanita ini tampak seperti makhluk abadi yang turun ke dunia. Bahkan sebagai wanita, Lu Yue dan Xiao Qin juga takjub. Setelah wanita ini muncul, dia langsung berjalan ke arah mereka lalu berhenti beberapa langkah di depan mereka. Nona muda, bolehkah saya mengetahui ada apa? Kata penatua bayi Mo dengan hormat. Alasan mengapa dia menghormati adalah karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat kekuatan pihak lain. Biarkan Nona muda ini ikut denganku. Wanita berbaju putih menunjuk ke arah Lu Yue dan berkata, Biarkan aku pergi bersamamu. Kenapa? Lu Yue bingung. Tidak apa-apa. Kamu hanya perlu ikut denganku. Wanita berbaju putih itu berkata dengan suara yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Nona muda, mengapa kamu ingin putriku pergi bersamamu? LV Gon Yi buru-buru berdiri di depan LV Yue. Dia secara alami merasakan kekuatan pihak lain. Wanita berbaju putih tidak menjawab. Dia mengerutkan alisnya dan tiba-tiba mengirimkan serangan telapak tangan ke arah LV Gon Yi. Kecepatan telapak tangan ini sangat cepat. Sebelum LV Gon Yi sempat bereaksi, kekuatan yang kuat telah menamparkan tubuhnya. Namun energi ini sangat aneh. Itu tidak melukainya, tapi langsung menyeretnya ke tempat tidak jauh di belakang LV Yue. Jelas, niat pihak lain adalah untuk tidak membiarkan dia berada di depan LV Yue. Melihat ini, ekspresi Penatu Abai Mo berubah drastis. Karena pihak lain mampu mengendalikan Ki di dalam tubuhnya sedemikian rupa, dia pastinya adalah seorang kultifator binatang peringkat empat tingkat menengah. Tak satu pun dari kalian yang cocok untukku. Jika kalian tidak melakukan apa yang aku katakan, kalian tidak akan mampu menanggung konsekuensinya, kata wanita berjubah putih itu dengan acuh tak acuh. Meskipun aku tahu bahwa aku bukan tandinganmu, aku tetap tidak bisa membiarkanmu melakukan ini, Penatu Abai Mo menguatkan dirinya dan mengatakan ini sambil membanting telapak tangannya ke arah wanita berpakaian putih. Melihat serangan telapak tangannya, wanita berbaju putih itu melancarkan serangan telapak tangannya lagi. Bang! Energi itu menghantamnya, dan Penatu Abai Mo tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dia baru berhenti setelah mundur beberapa puluh kaki. Aku akan pergi bersamamu, kata Elefe Yue dengan cemberut ketika dia melihat betapa kuatnya wanita berbaju putih itu. Itu bagus, kata wanita berbaju putih. Pada saat ini, Elefe Yue berjalan menuju wanita berbaju putih. Saat dia mengambil langkah ke depan, Xiao Qin, yang berada di sampingnya, meraih lengannya dan berkata, Nona, aku akan pergi bersamamu. Xiao Qin, kamu harus tinggal di sini untuk menemani Patriark dan yang lainnya. Dengarkan aku, Elefe Yue buru-buru berkata. Baiklah, kata Xiao Qin tak berdaya ketika dia mendengar kata-kata Elefe Yue. Setelah itu, Elefe Yue terus berjalan menuju wanita berbaju putih. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakang wanita berbaju putih. Bayangan hitam ini jelas memiliki sepasang sayap, dan setelah itu, sepasang sayap itu tiba-tiba mengepak. Pada saat yang sama, dia meraih Elefe Yue, yang ada di depannya, dan terbang ke langit bersama Elefe Yue. Katakan pada Lin Long untuk menemukanku di Villa Bayi. Setelah itu, suara yang jernih dan merdu melayang dari langit. Dia sebenarnya datang untuk Tuan Mudalin. Mendengar suara wanita berbaju putih, bagaimana mungkin Penatua Bai Mo, Lu Gon Ye, dan yang lainnya tidak tahu bahwa wanita berbaju putih itu datang untuk Lin Long. Sayang sekali Tuan Mudalin dibujuk oleh orang lain. Kalau tidak, dia tidak akan punya kesempatan untuk membawa Nona pergi. Xiao Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Xiao Qin, apa yang kamu katakan salah? Penatua Bai Mo menggelengkan kepalanya. Apa yang salah? Xiao Qin bertanya dengan ragu. Karena wanita berbaju putih jauh lebih kuat dari Tuan Mudalin. Dia sama sekali bukan lawannya. Bahkan jika dia ada di sini, dia tidak akan bisa menghentikannya. Kata Penatua Bai Mo. Penatua Bai Mo benar. Lu Gon Ye juga berkata. Karena itu masalahnya, mengapa wanita berbaju putih meminta seseorang untuk memancing Tuan Muda pergi sebelum mengambil tindakan? Xiao Qin bertanya dengan ragu. Saya tidak tahu tentang itu. Lu Gon Ye dan Penatua Bai Mo menggelengkan kepala. Mereka juga tidak tahu mengapa wanita berbaju putih melakukan itu, atau mungkin orang yang diincar Lin Long bukanlah bawahan wanita berbaju putih. Kami hanya bisa menunggu Tuan Muda Lin kembali dan melihat apa yang terjadi. Saya hanya bisa berharap dia baik-baik saja. Kata Penatua Bai Mo. Setelah menunggu beberapa saat, Lin Long akhirnya kembali. Melihat Lin Long baik-baik saja, mereka tidak bisa menahan nafas lega. Tuan Muda Lin, siapa orang itu? Penatua Bai Mo bertanya. Saya tidak tahu. Kekuatan orang itu tampaknya setara dengan saya, tetapi kecepatannya sangat cepat. Saya tidak dapat mengejarnya tidak peduli seberapa keras saya mencoba. Pada akhirnya, saya takut sesuatu akan terjadi. Telah terjadi padamu, jadi aku kembali. Kata Lin Long. Tuan Muda Lin, Tuan Muda Lin, sesuatu benar-benar terjadi. Penatua Bai Mo tersenyum pahit. Apa yang terjadi? Mungkinkah itu Nona Lu? Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pada saat ini, dia juga menyadari bahwa Lu Yue hilang. Ya, Nona Lu dibawa pergi. Kata Penatua Bai Mo. Mungkinkah orang-orang dari tiga sekte berhasil menyusul? Lin Long mengerutkan kening. Bukan orang-orang dari tiga sekte. Itu adalah wanita berpakaian putih dengan topeng di wajahnya. Dia sangat kuat, pastinya setidaknya monster kelas empat tingkat menengah, kata Penatua Bai Mo. Baru saja, dia bahkan bisa menyeretku sejauh tujuh atau delapan kaki hanya dengan satu serangan telapak tangan. Terlebih lagi, aku tidak terluka sama sekali. Kontrol energinya sangat kuat, kata Lu Gon Yi. Apakah begitu? Kerutan di dahilin Long semakin dalam. Dia kemudian bertanya, apa latar belakangnya? Aku tidak tahu. Setelah dia membawa pergi Nona Lu, dia berkata. Penatua Bai Mo tidak dapat melanjutkan berbicara karena Elefe Gon Yi telah memotongnya. Lu Gon Yi berkata, Penatua Bai Mo, jangan membicarakan hal ini lagi. Wanita berbaju putih itu tidak terlihat seperti orang jahat, jadi menurutku bukanlah hal yang buruk baginya untuk membawa Yue R pergi. Elder Bai Mo, kepala keluarga Lu, apa yang sebenarnya terjadi? Melihat Lu Gon Yi sengaja menyembunyikan sesuatu, Lin Long mau tidak mau bertanya. Meskipun Lu Gon Yi berusaha menghentikannya, Penatua Bai Mo masih berkata, wanita berbaju putih itu ingin kamu pergi ke Villa Bai. Sepertinya dia ada di Bai Yi Villa. Itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Nona Lu, kata Lin Long. Tuan Mudalin, sebaiknya kamu tidak pergi. Wanita itu terlalu kuat, bahkan jika kamu pergi, kamu tidak akan bisa menyelamatkan Yue R. Lebih baik membiarkan Yue R tetap di sana. Lu Gon Yi buru-buru berkata. Karena itu, dia menghentikan Penatua Bai Mo untuk mengatakan apapun. Lin Long menggelengkan kepalanya dan berkata, apapun yang terjadi, aku harus pergi. Dia jelas-jelas datang untukku. Jika aku tidak pergi, kemungkinan besar Nona Lu akan berada dalam bahaya. Kalau begitu aku hanya bisa merepotkanmu, Tuan Muda. Lu Gon Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tuan Muda Lin, apakah orang yang kamu kejar tadi bersama wanita itu? Penatua Bai Mo bertanya. Saya tidak tahu tentang itu. Lin Long menggelengkan kepalanya. Dia mengejar mereka sepanjang jalan, tapi dia hanya melihat punggung mereka. Bagaimana dia bisa tahu siapa mereka? Apakah kamu tahu di mana Bai Yi Villa berada? Lin Long bertanya. Tidak, Lu Gon Yi dan dua lainnya menggelengkan kepala. Kalau begitu kita hanya bisa pergi ke Northern Chill City untuk mencari tahu. Lin Long berkata sambil mengerutkan kening. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju Northern Chill City. Sebelum mereka mencapai kota, mereka bertemu dengan seorang bisman. Bisman ini tidak lemah, menjadi bisman peringkat tiga. Penatua Bai Mo berjalan di depannya dan bertanya, Teman, tahukah kamu di mana Bai Yi Villa berada? Villa Seni Putih. Apakah kalian akan pergi ke Villa Seni Putih? Mendengar perkataannya, bisman bertanya dengan bingung. Ya, Penatua Bai Mo mengangguk. Orang-orang di Bai Yi Villa semuanya perempuan. Kata manusia binatang itu. Apakah mereka semua perempuan? Mendengar ini, Penatua Bai Mo dan yang lainnya tentu saja terkejut. Lagi pula, ada banyak ahli di dalam. Karena itu, tentu saja aku terkejut ketika mendengar kamu ingin pergi. Manusia binatang itu melanjutkan. Itu karena ada beberapa hal yang harus kita tangani. Kata Penatua Bai Mo. Baiklah, aku akan memberitahumu arahnya. Bai Yi Villa berada di utara Northern Chill City. Selama kamu berjalan ke utara, kamu akan melihat sebuah Villa. Itu Bai Yi Villa. Kata manusia binatang itu. Terima kasih banyak. Kata Penatua Bai Mo. Terima kasih kembali. Setelah mengatakan itu, bisman itu pergi. Lin Long berkata, Penatua Bai Mo, Patriark Lu, tunggu saya di kota dingin utara. Saya akan pergi ke Bai Yi Villa untuk melihatnya. Tuan Mudalin, aku akan pergi bersamamu. Kata Penatua Bai Mo. Tidak perlu. Dengan kekuatan wanita itu, percuma saja kau pergi. Lin Long menggelengkan kepalanya. Baik-baik saja maka. Kata Penatua Bai Mo tanpa daya. Setelah itu, Lin Long langsung berjalan menuju Bai Yi Villa. Setelah mengambil beberapa langkah, dia mengaktifkan kemampuan bawaan Scarlet Eagle dan mengepakkan sayapnya untuk terbang ke arah itu. Tak lama kemudian, dia melihat sebuah Villa di depannya. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat tulisan, Bai Yi Villa di gerbang Villa. Lin Long langsung terjun ke bawah. Tentu saja, dia tidak berani langsung mendarat di halaman. Sebaliknya, dia mendarat di dekat gerbang. Siapa di sana? Saat dia mendarat, suara seorang wanita terdengar di depannya. Kemudian, mereka bertiga berdiri di depannya, menghalangi jalannya. Mereka adalah tiga remaja putri, dan semuanya memiliki penampilan luar biasa. Yang di tengah jelas merupakan Bisman kelas 3 sementara dua lainnya adalah Bisman kelas 2. Seorang wanita berpakaian putih menangkap temanku. Dia ingin aku menemuinya di sini, kata Lin Long. Apakah begitu? Setelah mengatakan itu, ketiga wanita itu menilai Lin Long. Kemudian, wanita dengan kekuatan Bisman kelas 3 bertanya, siapa namamu? Namaku Lin Long, kata Lin Long. Tuan Mudalin, kalau begitu ikuti saya, kata wanita itu. Setelah berbicara, dia memimpin Lin Long masuk. Pemandangan di dalamnya sangat mempesona. Sepanjang jalan, Lin Long melihat berbagai macam wanita cantik. Segera, wanita itu membawanya ke sebuah pavilion. Tuan Mudalin, mohon tunggu di sini sebentar. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, meninggalkan Lin Long sendirian. Tidak lama kemudian, Lin Long melihat seorang wanita berjalan ke arahnya. Wanita ini berpakaian putih dengan kerudung menutupi wajahnya. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia bisa merasakan bahwa dia luar biasa. Dia seharusnya menjadi orang yang menangkap Elefe Yue. Lin Long berpikir dalam hati. Dia sepertinya berjalan perlahan ke arahnya, tapi kecepatannya sangat cepat. Saat berikutnya, dia tiba di luar pavilion. Dia tidak masuk. Sebaliknya, dia berdiri di luar pavilion. Nona muda, bagaimana aku harus memanggilmu? Lin Long bertanya. Kamu tidak perlu bertanya, kata wanita itu acuh tak acuh. Itu Nona muda yang menangkap Nona Elefe, kan? Lin Long mengerutkan kening. Benar, akulah yang menangkapnya, kata wanita itu. Mengapa kau melakukan ini? Lin Long bertanya lagi. Sederhana sekali. Aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Sebelum kamu menyelesaikan tugas, Nona Elefe milikmu itu hanya bisa tinggal di sini bersamaku. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Jika kamu tidak menyelesaikan tugas yang kuberikan padamu, Nona Elefe harus tinggal di sini selamanya. Jangan mengira ini adalah surga karena kamu tidak tahu bagaimana aku akan memperlakukannya. Nona muda, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Lin Long mengerutkan kening. Dia tahu bahwa kekuatan wanita itu pasti berada di atas kekuatannya. Namun, yang membuatnya depresi adalah hanya ini yang bisa ia lakukan. Dia sama sekali tidak bisa melihat kekuatan sebenarnya wanita itu. Aku tidak akan memberitahumu untuk saat ini. Aku akan memberitahumu ketika kamu datang ke sini dua hari kemudian. Kamu boleh pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, wanita itu berbalik dan pergi. Lin Long hanya bisa berbalik dan pergi. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Selain itu, ada ahli lain di sini, jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melakukan apa yang dikatakannya. Saat itu, dia hanya bisa pergi. Setelah tiba di kota dingin utara, dia dengan cepat menemukan Elefe Gon Yi dan Penatua Baimo. Melihat Lin Long kembali sendirian, Elefe Gon Yi jelas sedikit kecewa. Namun, dia segera menyembunyikan emosinya dan bertanya dengan hormat, Tuan Mudalin, apakah Anda melihat wanita berpakaian putih? Saya melihatnya, tapi saya tidak bisa mengeluarkan Nona Elefe. Dia terlalu kuat, kata Lin Long. Lalu apa yang harus kita lakukan? Elefe Gon Yi bertanya dengan cemas. Dia ingin aku melakukan sesuatu untuknya. Dia hanya akan melepaskan Nona Elefe jika aku menyelesaikannya, kata Lin Long. Apa itu? Saya tidak tahu. Saya akan mengetahuinya dalam dua hari, kata Lin Long. Dua hari berlalu dengan cepat, Lin Long tiba di Bayi Villa seperti yang dijanjikan. 1770. Setelah Lin Long mendarat di pintu masuk Villa Bayi, dia melihat tiga gadis lainnya. Namun, ketiga gadis ini tidak sama dengan tiga gadis sebelumnya. Meski tidak, kekuatan mereka hampir sama dengan tiga sebelumnya. Dari segi penampilan, mereka juga tidak buruk. Selama periode waktu ini di Kota Dingin Utara, dia menanyakan informasi tentang Villa Bayi. Dia tahu bahwa Villa Bayi benar-benar dipenuhi oleh wanita dan ada beberapa praktisi binatang peringkat tiga. Pemimpin Villa itu bahkan adalah praktisi binatang peringkat tiga atau lebih tinggi. Namun, tidak ada yang tahu seberapa kuat pemilik Villa itu. Demikian pula, mereka belum pernah melihat penampilan sebenarnya dari Master Villa Bayi. Mungkinkah gadis berbaju putih itu adalah penguasa Villa Bayi? Ini dugaan Lin Long. Siapa kamu? Saat melihat Lin Long, ketiganya langsung bertanya. Saya Lin Long yang diundang. Jawab Lin Long. Oh, jadi itu Tuan Mudalin. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, mereka bertiga menganggupkan kepala. Sikap mereka jauh lebih baik dari tiga orang sebelumnya. Tuan Mudalin, tolong ikuti saya. Salah satu gadis berkata. Segera, Lin Long mengikuti wanita itu ke dalam gedung. Gadis itu terlihat sangat lembut dan ketika dia membawa Lin Long masuk, senyuman sesekali muncul di wajahnya. Itu benar-benar berbeda dari saat dia berada di luar. Melihatnya seperti ini, Lin Long mau tidak mau bertanya, Nona, saya ingin bertanya apakah wanita yang mengundang saya adalah Tuan dari Villa Bayi Anda. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, gadis itu buru-buru melihat sekeliling. Melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia menghilang nafas lega dan dengan lembut berkata, Tuan Mudalin, tolong jangan menanyakan pertanyaan seperti itu di masa depan. Akan buruk jika orang lain mendengarnya. Ya itu baik-baik saja. Lin Long mengangguk. Saya dapat memberitahu Tuan Mudalin bahwa gadis itu sebenarnya bukan dari Villa Bayi kami. Gadis itu berkata dengan suara rendah. Bukan dari Bayi Villamu. Setelah mendengar kata-katanya, Lin Long terkejut. Dia tidak menyangka bahwa bukan hanya penguasa Villa Bayi, dia bahkan bukan anggota Villa Bayi. Lalu, siapa dia? Lin Long bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa dia adalah teman pemilik Villa. Bahkan Villa Bayi kita belum pernah melihat penampilan aslinya. Kata gadis itu lagi. Apakah begitu? Lin Long tentu saja sedikit terkejut. Ya, gadis itu menganggupkan kepalanya. Terima kasih Nona. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Lin Long bertanya. Jika pihak lain membantunya seperti ini, akan buruk jika dia bahkan tidak mengetahui nama pihak lain. Namaku Rowena. Wanita itu berkata sambil tersenyum. Oh, itu Nona Liu. Lin Long mengangguk. Setelah berpikir beberapa lama, dia bertanya lagi, apakah Nona Liu tahu di mana teman saya ditahan di istana? Apakah kamu punya teman yang dikurung di Villa? Rowena bertanya dengan ekspresi bingung. Itu benar. Lin Long mengangguk. Dari ekspresi pihak lain, dia tahu bahwa pihak lain tidak berbohong. Dia benar-benar tidak tahu tentang LVUE. Aku tidak tahu tentang itu, Rowena menggelengkan kepalanya. Oh. Baiklah, Tuan Muda, saya tidak bisa berbicara terlalu banyak dengan Anda, kata Liu Ruan. Pada saat itulah dua wanita berjalan mendekat. Melihat mereka, Liu Ruan menjadi semakin diam. Tak hanya itu, senyuman di wajahnya pun langsung menghilang. Sepertinya Bayi Villa sangat ketat, pikir Lin Long dalam hati. Setelah berjalan beberapa saat, Rowena membawanya ke depan sebuah rumah dan berkata, Tuan Muda, ini di sini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Adapun Lin Long, dia melangkah maju dan tiba di pintu. Dia mengetuknya dan bertanya, Lin Long, saya di sini. Apakah Nona ada di dalam? Masuk. Sebuah suara datang dari dalam. Mendengar bahwa itu adalah suara wanita itu, Lin Long segera membuka pintu dan masuk. Begitu dia masuk, dia melihat wanita itu berdiri di dalam. Dia masih mengenakan pakaian putih dan wajahnya juga ditutupi kerudung. Tutup pintunya, kata pihak lain. Lin Long segera menutup pintu dan bertanya, bisakah Anda memberitahu saya apa yang harus saya lakukan? Hari ini saya memanggil Anda ke sini untuk urusan ini. Yang saya ingin Anda lakukan bisa dikatakan sederhana, tapi bisa juga dikatakan sulit, kata pihak lain. Apa maksudmu? Lin Long bertanya dengan ragu. Aku akan memberitahumu detailnya nanti. Malam ini, kamu harus menginap di Bayi Villa untuk bermalam, kata pihak lain. Tetap di sini untuk malam ini. Lin Long sedikit terkejut. Dari informasi yang dia kumpulkan, sepertinya belum pernah ada pria yang bisa tidur di Bayi Villa. Apakah ada masalah? Pihak lain mengerutkan kening. Tentu saja tidak. Bagaimana kalau besok, Lin Long bertanya. Besok, kamu akan mengikutiku ke keluarga Li di Kota Dingin Utara, kata pihak lain. Keluarga Li Kota Dingin Utara, mengapa kita pergi ke sana? Lin Long bertanya dengan ragu. Dalam dua hari terakhir, dia mendapatkan pemahaman tentang kekuatan Kota Dingin Utara. Dia tahu bahwa ada empat klan besar di Kota Dingin Utara dan keluarga Li yang disebutkan pihak lain adalah salah satu dari empat klan besar. Selain itu, dia juga mengetahui bahwa keluarga Li akan merekrut beberapa bismen untuk bergabung dengan keluarga Li dan menjadi anggota keluarga Li. Sasaran rekrutmen tentu saja adalah mereka yang bukan anggota faksi lain. Mungkinkah dia ingin aku bergabung dengan keluarga Li dan menjadi anggota keluarga Li? Lin Long berpikir dalam hati. Saya ingin Anda lulus ujian keluarga Li, masuk ke keluarga Li, dan menjadi anggota keluarga Li, kata pihak lain. Nona, apa maksudmu? Lin Long mau tidak mau bertanya. Kamu tidak perlu mengetahuinya dulu. Lakukan saja apa yang aku katakan. Baiklah, kamu boleh tinggal di sini. Besok, aku akan membawamu ke keluarga Li di Kota Dingin Utara, kata pihak lain. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju pintu. Setelah sampai di sisi Lin Long, dia berhenti dan berkata, mulai sekarang sampai besok, patuhlah tinggal di rumah. Jika terjadi sesuatu di luar, kamu mungkin tidak akan bisa melihat Elefe Yue lagi. Mendengar kata-katanya, Lin Long hanya bisa mengerutkan kening. Sejujurnya, dia memang punya rencana seperti itu. Lalu, Lin Long bertanya, apakah Nona Elefe baik-baik saja? Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Namun, jika kamu tidak mendengarkanku, aku tidak bisa menjamin apapun. Setelah mengatakan itu, pihak lain membuka pintu dan berjalan keluar. Setelah menutup pintu, Lin Long berjalan ke jendela, mendorong bagian belakang tempat tidur, dan melihat keluar. Namun, pandangannya sangat kecil dan dia tidak melihat sesuatu yang berguna. Pada dasarnya, dia hanya melihat beberapa pemandangan saja. Saat tiba waktunya makan, datanglah seorang wanita yang mengantarkan makanan. Wanita ini adalah seseorang yang Lin Long belum pernah lihat sebelumnya. Ketika Lin Long ingin menanyakan sesuatu padanya, dia bahkan menggelengkan kepalanya dan bergegas keluar. Lin Long tidak mempersulitnya. Karena tidak ada yang lain, Lin Long mengeluarkan pil pemelihara esensi dan menelannya. Kemudian, dia mengaktifkan teknik kultivasinya untuk menyerap energi dari pil pemelihara esensi ini. Tanpa disadari, waktu sudah menunjukkan tengah malam. Meskipun wanita itu telah memperingatkannya sebelumnya, Lin Long yang terampil dan berani masih berencana untuk pergi keluar dan melihat apakah dia dapat menemukan LFUA. Hal ini tentu saja karena kehendak ilahi yang kuat dan kemampuan catatan dan Tian untuk menyembunyikan auranya. Kalau bukan karena itu, dia tidak akan berani melakukannya. Dengan lembut mendorong jendela hingga terbuka, Lin Long langsung keluar. Setelah merasakan dengan hati-hati beberapa saat, dia menyelinap ke sebuah rumah di depannya. Dia mengira dia belum ditemukan, tetapi saat dia hendak menyelinap ke sisi rumah, tiba-tiba sesosok muncul di depannya. Melihat orang ini, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena orang ini tidak lain adalah wanita berbaju putih. Kekuatan wanita ini terlalu kuat. Lin Long berpikir, Bukankah aku sudah memberitahumu? Jangan keluar rumah. Wanita itu berkata dengan dingin sambil menatap Lin Long. Saat ini, dia masih mengenakan kerudung, jadi Lin Long masih belum bisa melihat seperti apa penampilannya. Batuk-batuk, saya hanya ingin keluar dan melihat-lihat. Lin Long terbatuk dua kali. Kembalilah sekarang. Pihak lain berkata dengan dingin. Baiklah kalau begitu, Lin Long buru-buru berkata. Pihak lain berkata, Untungnya, saya menemukan Anda. Jika Anda ditemukan oleh orang lain, saya khawatir tidak akan mudah bergaul dengan Anda. Mendengar bahwa pihak lain tidak akan melanjutkan masalah ini, Lin Long segera berkata, Terima kasih, nona muda. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke arah dia datang. Segera, dia kembali ke rumah dari sebelumnya. Lin Long, yang mengalami kemunduran seperti itu, tentu saja tidak berani mencoba lagi. Tidak ada hal lain yang terjadi malam itu. Keesokan harinya, sebelum dia bangun, sudah ada ketukan di pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat wanita kemarin yang mengantarkan sarapan. Setelah meletakkan sarapannya, wanita itu segera pergi. Sepanjang seluruh proses, dia bahkan tidak berani menatap Lin Long. Setelah makan, suara wanita berbaju putih datang dari luar. Lin Long, ayo pergi. Lin Long segera keluar. Begitu dia keluar, dia melihat wanita berpakaian putih berdiri di luar dengan punggung menghadap dia. Begitu dia keluar, dia langsung menuju gerbang utama. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di gerbang utama. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu banyak orang dari Villa Bayi. Ketika mereka melihat wanita berpakaian putih, mereka semua membungku hormat. Setelah meninggalkan Villa Bayi, wanita berbaju putih berkata, ayo terbang. Dia mungkin tahu bahwa Lin Long memiliki kemampuan bawaan seperti binatang tipe burung. Baiklah, Lin Long mengangguk. Dia segera mengikuti wanita berbaju putih dan terbang menuju kota dingin utara. Segera, mereka sampai di luar kota. Sesampainya di sana, wanita berbaju putih itu langsung mendarat. Jelas sekali dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Lin Long juga mengikutinya dan mendarat. Wanita itu mengetahui rute tersebut dan dengan cepat membawanya ke halaman keluarga Li. Tempat ini ramai dengan orang-orang. Mungkin itu tempat keluarga Li merekrut orang. Setelah sampai, wanita berbaju putih itu berdiri diam dan berkata kepada Lin Long, kamu bisa masuk sendiri. Baiklah, Lin Long mengangguk. Dengan kekuatanmu, tidak akan sulit bagimu untuk lulus ujian. Jadi, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Adapun Lin Long, dia langsung berjalan menuju gerbang utama. Apakah kamu di sini untuk berpartisipasi dalam ujian? Salah satu anggota keluarga Li yang menjaga pintu bertanya. Ya, Lin Long mengangguk. Kalau begitu kemarilah untuk mendaftar, kata orang lain sambil menunjuk ke samping. Lin Long segera berjalan mendekat. Daftarkan nama, umur, dan asalmu, kata orang di sampingnya sambil menunjuk secarik kertas di atas meja. Lin Long mengikuti instruksi dan menuliskan nama, umur, dan detail lainnya. Adapun lokasinya, dia menuliskan kota Lin Hai sesuai dengan instruksi wanita berbaju putih. Orang lain sepertinya tidak punya niat untuk melanjutkan masalah ini. Setelah melihatnya sekilas, dia berkata kepada Lin Long, masuk. Pergi ke lapangan seni bela diri di dalam. Lin Long segera masuk. Ketika dia sampai di lapangan pencaksilat, dia menyadari bahwa ada cukup banyak orang di sana. Tampaknya ada hampir 300 orang. Bidang pencaksilat cukup luas. Meski banyak orang, namun tidak terlihat ramai. Ujiannya jelas belum dimulai, jadi Lin Long secara acak menemukan tempat untuk berdiri. Saudaraku, bagaimana aku harus memanggilmu? Seorang pria muda bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat Lin Long berjalan mendekat. Nama keluarga Ku Lin, dan nama Ku Li. Lin Long mengangguk. Meskipun tempat ini jauh dari Sekte dan Yang, dia tetap tidak berencana menggunakan nama aslinya. Oh, Saudara Lin. Orang lain mengangguk. Bagaimana aku harus memanggilmu, Saudaraku? Lin Long bertanya. Dia ingin tahu lebih banyak tentang keluarga Li, jadi dia tentu saja tidak menolak gagasan untuk mengobrol dengan orang lain. Informasi yang diperolehnya dalam dua hari terakhir ini sangat terbatas. Itu sebabnya dia punya rencana seperti itu. Nama keluarga Ku Kai, dan nama Ku Ying. Orang lain tersenyum. Oh, kakak Kai. Lin Long mengangguk. Dia kemudian bertanya, Saudara Kai, saya sudah lama tidak berada di kota dingin utara, jadi saya tidak tahu banyak tentang keluarga Li. Saya di sini hanya hari ini karena saya ingin bergabung. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memberitahuku tentang hal itu. Orang lain segera mengangguk. Saudara Lin, kamu telah menanyakan orang yang tepat. Aku khawatir orang lain tidak akan memberitahumu tentang hal ini. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu, Saudara Kai. Lin Long tersenyum. Bukan apa-apa. Oh, tahukah kamu tentang kekuatan lain di kota dingin utara? Orang lain bertanya. Pada dasarnya, saya hanya tahu ada empat keluarga besar di Northern Chill City, kata Lin Long. Kai Ying mengangguk dan berkata, itu benar. Ada empat keluarga besar di kota dingin utara, dan kekuatan mereka sebanding. Keluarga Li adalah salah satunya. Selain empat keluarga besar, ada beberapa keluarga lain, tetapi mereka tidak sekuat empat keluarga besar. Saudara Lin, kamu akan memahami ini di masa depan, jadi aku tidak akan memberitahumu tentang mereka untuk saat ini. Setelah jeda singkat, orang lain melanjutkan, alasan mengapa keluarga Li merekrut orang kali ini sepertinya adalah untuk bersiap memasuki alam mistik. Bersiap memasuki alam mistik, Lin Long tidak bisa tidak terkejut. Dalam hatinya, dia menebak, mungkinkah wanita berbaju putih itu memintaku bergabung dengan keluarga Li karena ini? Itu benar. Kai Ying mengangguk. Alam mistik macam apa yang harus dimasuki? Lin Long bertanya dengan tergesa-gesa. Ceritanya panjang. Beberapa ratus tahun yang lalu, ada sekte kuat bernama Sekte Guen di dekat kota dingin utara. Entah mengapa, sekte tersebut terpecah menjadi empat vaksi. Keluarga Li adalah salah satunya, kata Kai Ying. Ceritanya panjang. Sebenarnya ada hal seperti itu. Lin Long berkata dengan heran. Itu benar. Kai Ying mengangguk dan kemudian berkata, tiga kekuatan lainnya berada di dekat kota dingin utara. Ada sekte dan keluarga. Sekte Guen dulunya memiliki alam mistik, yang sekarang menjadi milik keluarga Li dan tiga kekuatan lainnya. Ini dibuka setiap sekali empat tahun, dan setiap kali, empat kekuatan akan mengirim orang untuk masuk dan mendapatkan barang-barang di dalamnya. Tahun ini sepertinya adalah tahun di mana alam mistik terbuka, jadi keluarga Li merekrut orang.